Kerajaan Cahaya Meraj Buddha Kerajaan Cahaya Meraj Buddha, itu adalah kerajaan Cahaya Meraj Buddha yang legendaris. Mei Suero sangat gembira. Dia berlutut ke arah Kerajaan Cahaya Meraj Buddha, wajahnya penuh rasa hormat dan pengabdian. Jiwa Neter dan Monster Neter yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju ke arah Kerajaan Cahaya Meraj Buddha seperti air pasang. Mereka penuh sesak dan tampak menakutkan. Bermandikan Cahaya Buddha, Jiwa Neter dan Monster Neter kehilangan kedinginan dan keheningan seperti biasanya. Mereka semua membungkuk ke arah Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Melihat Sufang tidak bergerak, Mei Suero buru-buru berkata, Su Tianyun, Kerajaan Cahaya Meraj yang legendaris adalah tempat Buddha Siti Garba. Cepat berlutut. Sufang tersenyum. Jika Buddha Siti Garba ada di sini, tentu saja, aku akan tunduk padanya. Namun, hanya orang-orang di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha yang membungkuk padaku. Tidak ada alasan bagiku untuk tunduk pada Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Kamu, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu tidak menghormati Buddha Siti Garba. Mei Suero menatap Sufang, tercengang. Dia takut dengan kata-kata Sufang. Saat ini, suara mendesing. Suan Guang Putih muncul dari dunia boneka Meraj yang rusak. Ketika Suan Guang menghilang, Diksu, orang-orang Kekaisaran Lama, penguasa klan ilahi Duanmu, klan Mei, dan para penggarap yang direkrut semuanya muncul. Orang-orang Kekaisaran Tua memegang Mutiara Putih seukuran kepalan tangan di tangannya. Itu adalah artefak penciptaan ilahi. Dia telah menggunakan harta Dharma ini untuk mengeluarkan semua orang dari dunia boneka Meraj. Tentara bayaran itu membawa Mei Suero keluar dari dunia boneka Meraj yang rusak dengan begitu mudahnya. Orang-orang Kekaisaran Kuno telah menggunakan harta Mutiara Dharma untuk melewati lapisan ilusi di dunia boneka Meraj. Dia tidak merasakan aura Sufang dan Mei Suero dan menduga mereka mungkin telah melarikan diri. Namun, itu hanya dugaan saja. Bahkan orang-orang Kekaisaran Lama pun tidak berani mempercayainya. Tiba-tiba, mereka berdua benar-benar keluar dari dunia kerang hantu, yang semakin mengejutkan rakyat Kekaisaran, dan membuat mereka semakin waspada terhadap Sufang. Mereka buru-buru mengirim pesan ke Diksu untuk menghentikan Diksu menyerang Sufang. Ketika yang lain melihat Sufang dan Mei Suero, mereka juga tidak percaya. Pada saat ini, Sufang menjadi semakin tak terduga di dalam hati mereka. Segera setelah itu, semua orang menemukan Meraj Buddha Light Kingdom. Meraj Cahaya Buddha. Saya mendengar bahwa kerajaan gundukan Cahaya Buddha memiliki harta peninggalan Buddha Siti Garba, serta segala macam kekayaan. Bahkan jika Anda dibaptis dengan Cahaya Buddha, Anda akan memperoleh kekayaan besar. Dikatakan bahwa ketika Diksuan, Sufang, dan yang lainnya memasuki dunia bawah kesembilan, Fata Morgana Cahaya Buddha muncul satu kali. Kali ini benar-benar muncul lagi. Para pembudidaya yang direkrut semuanya terkejut dan bersemangat. Tanpa ragu-ragu, mereka terbang ke arah Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Diksu juga sangat bersemangat. Diksuan dan yang lainnya memasuki Kerajaan Cahaya Meraj Buddha terakhir kali dan memperoleh kekayaan besar. Dia secara alami tahu betul bahwa Kerajaan Cahaya Meraj Buddha muncul lagi kali ini. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Para elit klan Mei dan klan Ilahi Duanmu penuh antisipasi dan kegembiraan saat mereka terbang ke arah itu. Bahkan orang-orang kekaisaran lama pun tidak mau ketinggalan. Hanya Sufang yang tidak bergerak. Pembantu Mei Suero mendesak Mei Suero, Nona, ayo cepat masuk ke Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Mungkin akan ada keberuntungan besar. Jantung Mei Suero berdebar kencang. Melihat Sufang tidak berniat untuk pindah, dia bertanya dengan heran, Su Tianyun, kamu sebenarnya tidak tertarik dengan harta karun Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada harta karun yang tersisa di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha. Bahkan jika ada harta dan kekayaan, itu tidak berguna bagiku. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia bahkan telah menyerap sarira paramita dari Buddha Siti Garba. Apalagi di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha yang bisa menarik perhatiannya. Luki mendengus mengejek kata-katanya. Suara mendesing. Seberkas cahaya Buddha keemasan melonjak keluar dari Kerajaan Cahaya Meraj Buddha dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Buddha emas besar yang duduk bersila di atas alas teratai. Buddha emas memancarkan aura suci dan bermartabat. Ada lingkaran cahaya Buddha yang sangat besar di atas kepalanya. Cahaya Buddha menyilaukan, dan alas teratai juga memancarkan cahaya putih bersih, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat wajahnya. Alas teratai tiba-tiba bergerak dan perlahan terbang. Buddha emas dan alas teratai memancarkan aura bermartabat yang membuat jiwa dunia bawah dan monster dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, serta para penggarap, kecuali beberapa Overgod dan Diksu, menyembah Buddha emas dengan taat. Diksu dan para Overgod lainnya juga harus menundukkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Seketika, seluruh sungai dunia bawah dipenuhi dengan sosok-sosok yang berlutut. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sufangda melihat melalui cahaya Buddha dengan penglihatan transcendentalnya yang sempurna dan melihat bahwa Buddha emas di atas alas teratai adalah Kian Gang. Dia menganggup pada dirinya sendiri dan berkata, sepertinya Kian Gang telah mencerna warisan Buddha Siti Garba. Kekuatannya meningkat pesat. Tapi apa yang dia coba lakukan dengan membuat keributan besar seperti itu? Apakah Buddha emas itu adalah Buddha Siti Garba? Pasti Buddha Siti Garba yang keluar dari kerajaan cahaya Meraj Buddha. Mengapa dia muncul? Sepertinya ada yang tidak beres. Buddha emas itu terbang menuju Fang Tianyun. Mungkinkah Fang Tianyun telah menyinggung Buddha Siti Garba dan akan dihukum olehnya? Para kultifator berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak dapat memahami maksud Buddha emas. Buddha emas yang telah diubah oleh Kian Gang terbang lebih dari 3.000 kaki dari Su Fang dan berhenti. Mei Suero dan Luki sangat gugup hingga hampir tercekik. Mereka berlutut di udara dan seluruh tubuh gemetar. Buddha emas berdiri dari alas teratai, lalu berjalan menuruni alas teratai dan berjalan menuju Su Fang selangkah demi selangkah. Di bawah pengawasan orang banyak, Buddha emas berlutut di udara menuju Su Fang. Tangannya terangkat, dan bagian atas kepalanya menghadap Su Fang. Dia sebenarnya membungkuk kepada Su Fang dengan etika tertinggi sebagai seorang kultifator Buddha. Jiwa Neter dan Monster Neter yang tak terhitung jumlahnya melihat Buddha emas membungkuk kepada Su Fang, dan mereka juga mengikutinya dan berlutut di depan Su Fang. Buddha emas membungkuk dan ribuan jiwa membungkuk. Banyak pembudidaya, termasuk diksu dan pembangkit tenaga listrik Overgoth, terkejut dan terkejut. Mereka tercengang. Siapa Fang Tianyun itu? Bagaimana dia bisa membuat Buddha Siti Garbat Tunduk padanya? Mungkinkah Fang Tianyun menjadi pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar? Hak apa yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar untuk membuat Buddha Siti Garbat Tunduk padanya? Bahkan pusat kekuatan tertinggi dari rakyat kekaisaran tidak memiliki hak ini. Semua orang benar-benar tercengang. Para kultifator yang pernah mengejek Su Fang sebelumnya, terutama pelayan wanita luki, gemetar ketakutan. Mereka takut Su Fang akan mendatangi mereka dengan murka guntur. Su Fang mengirimkan transmisi suara ke Kian Gang. Kian Gang, apa yang kamu lakukan? Kian Gang menjawab dengan hormat, kamu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali, dan kamu telah menyatu dengan Sarirabu dan Nirwana dari Sang Buddha, yang setara dengan keturunan Sang Buddha. Kali ini, Kian Gang secara alami harus datang ke sembilan dunia bawah untuk mengunjungimu. Su Fang mengangguk. Ingat sumpah awalmu dan keinginan terakhir gurumu, Buddha keberuntungan. Bekerja keraslah dalam kultifasimu. Di masa depan, kamu dan aku akan bertarung berdampingan dan membunuh dewa jahat itu. Iya. Kian Gang bersujud dengan hormat lagi, dan kemudian kembali ke alas teratai. Alas teratai menyala dan memasuki bagian dalam cahaya Buddha. Kemudian, cahaya Buddha dengan cepat menghilang ke dalam sungai Neter. Kiwa Neter dan monster Neter yang tak terhitung jumlahnya juga mundur seperti air pasang surut. Semua orang sepertinya terbangun dari mimpi. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap Su Fang. Siapa Fang Tianyun itu? Bagaimana dia bisa membuat Buddha Siti Garba berlutut? Kebingungan. Terkejut. Pada saat ini, Su Fang, yang tampak seperti telah melalui perubahan-perubahan dalam hidup, bahkan lebih tinggi dan lebih mempesona daripada Buddha emas yang telah diubah oleh Kian Gang. Su Fang berkata pada Mei Suerou, ayo pergi. Mei Suerou tampak berjalan dalam tidur saat dia mengikuti Su Fang menuju roda surga Wi Yin Yang. Salah satu elit klan ilahi duanmu tiba-tiba berteriak, Tunggu. Mei Suerou adalah mitra budidaya kejeniusan klan ilahi duanmu kami. Bagaimana dia bisa pergi bersamamu? Su Fang berkata dengan acu tak acu, Kamu tanpa perasaan meninggalkan Mei Suerou di alam fantasi tertinggi. Sekarang, kamu ingin dia kembali. Apakah klan ilahi duanmu begitu tidak tahu malu? Beraninya kamu. Beraninya kamu. Para elit klan ilahi duanmu meraung. Namun, mereka tidak berani menyerang Su Fang karena mereka takut dengan pemandangan Buddha emas berlutut dan ribuan jiwa berlutut. Nyonya Mei berkata, Suerou adalah putriku. Tidaklah berlebihan jika memintanya kembali ke sisiku, bukan. Mei Suerou adalah pohon uangnya. Sekarang setelah dia pergi bersama Su Fang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, mengapa dia peduli dengan latar belakang Su Fang yang sebenarnya? Menurut Nyonya Mei, Su Fang pasti berasal dari Sekte Buddha jika dia bisa membuat Buddha emas berlutut. Saat ini, Sekte Buddha hampir punah di alam semesta. Tentu saja, Nyonya Mei tidak akan takut dengan Sekte Buddha. Su Fang mencibir dengan nada menghina, wanita sombong sepertimu yang akan menjual putrimu sendiri demi keuntungan. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang ibu? Aku tidak peduli apa latar belakangmu. Beraninya kamu merebut putriku dan mempermalukanku begitu saja. Bagaimana aku bisa mentolerirmu? Nyonya Mei menjadi marah karena terhina. Wajahnya memerah ketika pohon plum setinggi seribu kaki muncul di belakangnya. Batang pohonnya tebal dan kuat, dan pola di atasnya seperti bekas luka surgawi. Bunga plum berwarna merah seperti darah. Aura dingin langsung menyelimuti Su Fang. Idola Dharma Jalan Surgawi. Menekan. Nyonya Mei menunjuk ke arah Su Fang. Bunga plum layu, dan kelopak berwarna merah darah menyapu Su Fang seperti sungai bintang berwarna merah darah. Kamu mendekati kematian. Su Fang berteriak dengan dominan. Dalam keadaan aslinya, kekuatan tubuh fisiknya yang sempurna dikombinasikan dengan Dark Underworld Ki milik Huang Lingyao meledak saat dia meninju. Rasanya pukulan ini mengandung kekuatan alam semesta, tapi juga mengandung kidunia bawah gelap. Sungguh aneh dan dingin. Kiel 11. Kekuatan pukulannya menghancurkan bunga plum yang beterbangan menjadi beberapa bagian. Ini menciptakan gelombang turbulen yang melanda Nyonya Mei. Ledakan. Penghalang pertahanan Nyonya Mei hancur. Idola Dharma Jalan Surgawi bergetar hebat dan hampir roboh. Dia terhuyung, lalu menatap Su Fang dengan heran. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa manusia bisa memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kidunia bawah gelap yang begitu menakjubkan. Selain itu, Su Fang jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya, namun ia mampu menetralisir serangan Nyonya Mei dan bahkan tampak lebih unggul. Seberapa kuat dia? Saat itu, dia telah disembak oleh Buddha Emas dan disembak oleh semua jiwa. Sekarang, dia telah menunjukkan kekuatan luar biasa. Semua orang memandang Su Fang dengan rasa hormat di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang tak tertandingi. Nyonya Mei berteriak dengan marah, Tuan dari klan Dewa Duanmu, Tuan Dilin, bergabunglah untuk menekan orang ini. Para ahli dari klan Duanmu Ilahi dan klan Plum semuanya mulai bergerak. Namun, orang-orang kekaisaran lama tampaknya sama sekali tidak tergerak. 2522 Dari mata Su Fang, Nyonya Mei melihat niat membunuh yang tak terbatas dan ilusi tumpukan mayat dan lautan darah. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya membuatnya gemetar. Cahaya Ilahi Su Fang menyapu para ahli klan Ilahi Duanmu. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada Duanmu Renji selama reinkarnasinya, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabuh. Overgod klan Ilahi Duanmu ragu-ragu. Kekuatan Su Fang sungguh tak terduga. Dia setidaknya berada di puncak alam Overgod. Tidak mudah bertarung dengan ahli seperti itu. Terlebih lagi, Su Fang telah membuat Buddha emas, yang mungkin atau mungkin bukan Buddha Siti Garba, memujanya. Jika mereka mengganggu reinkarnasi Duanmu Renji di dunia bawah ke-9, konsekuensinya tidak terbayangkan. Diksu kecewa saat melihat semua orang diintimidasi oleh Su Fang dan tidak berani bertindak gegabuh. Dia siap menggunakan para ahli ini untuk menguji kekuatan Su Fang. Ayo pergi. Su Fang membawa Mei Suerou dan terbang perlahan di sepanjang sungai Neter. Nyonya Mei, para ahli dari klan Ilahi Duanmu, dan yang lainnya juga mengikuti arah roda surgawi Yin yang ikuti mereka. Diksu tidak mau menyerah. Dia mengejar mereka bersama orang-orang kekaisaran lama. Saat Su Fang bergegas menuju roda surgawi Yin yang untuk membiarkan jiwa kakeknya bereinkarnasi. Di kedalaman alam semesta, sebuah kapal hitam yang berbentuk seperti daun panjang dan sempit dan panjangnya sekitar 100 kaki muncul dari kehampaan. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di kapal. Mereka berusia awal 20-an dan terlihat sangat mirip. Mereka kembar. Pria muda itu mengenakan jubah hitam. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Meskipun ia tidak terlalu tampan, ia memiliki persona jantan yang unik. Matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang mendominasi di bawah alisnya yang seperti pedang. Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya, memberikan kesan sulit diatur dan mendominasi. Wanita muda itu terlihat mirip dengan pria muda itu, tapi dia jauh lebih lembut. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat polos. Aura mereka sangat halus dan sangat luar biasa, seolah-olah mereka bukan milik alam semesta ini. Pada saat yang sama, kapal hitam melepaskan kekuatan suci halus yang mengisolasi mereka dari alam semesta. Bahkan penguasa tidak akan dapat menemukan keberadaan mereka. Ini adalah alam semesta langit dan bumi tempat rekan daun masa depanku berlatih. Mata kosong pemuda itu seolah mampu melihat seluruh alam semesta. Dia menyeringai menghina. Hanya ketika dia melihat matahari ilahi di langit dan tujuh matahari jahat matahari darah, pemuda itu menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Wanita itu berkata, jangan meremehkan alam semesta ini. Meskipun akan ditempati oleh para ahli dari alam dewaneter yang mendalam, alam semesta ini masih penuh dengan orang-orang jenius. Mari kita tidak membicarakan tentang yang mulia pencipta surgawi. Saya mendengar bahwa seorang jenius yang sangat luar biasa telah muncul akhir-akhir ini. Bahkan orang dari sisuan itu sangat mengkhawatirkannya. Jenius, pemuda itu mendengus. Orang jenius dari alam semesta seperti itu dapat ditemukan di domen Dewa Jiuksuan. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, adik, kami menyelinap keluar untuk melihat calon pendamping Daumu sebelum pergi. Jika kami menimbulkan masalah, maka akan sulit bagi kami untuk lolos dari hukuman ayah. Saat pemuda itu hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat kehampaan di depannya. Dengan kilatan cahaya ilahi, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Itu adalah ayah angkat Dewi Luo, Patriark Luo. Tuan Luo. Pria dan wanita muda itu menangkupkan tinju mereka ke arah Patriark Luo. Mereka sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Namun, dari ekspresi mereka, meskipun mereka sopan kepada Patriark Luo, mereka tidak terlalu menghormati. Patriark Luo menganggup dan berkata, Tuan Muda Zeng dan Nyonya Mudarong, mengapa Anda ada di sini? Pemuda itu berkata, kami keluar untuk bersantai dan menemui Dewi Luo. Bagaimana kabar Dewi Luo di alam semesta ini akhir-akhir ini? Karena dia tahu aku ada di sini, kenapa dia tidak muncul? Patriark Luo ragu-ragu. Ini. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Kenapa? Mungkinkah dia sudah berada di alam semesta ini kurang dari 300 ribu tahun dan sudah mulai memiliki perasaan padaku? Atau apakah Tuan Luo ingin memutuskan pertunangannya? Patriark Luo tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Zeng, Anda telah salah paham. Bukan karena Dewi Luo berubah pikiran, dan bukan karena saya ingin memutuskan pertunangan. Hanya saja Dewi Luo direcoki oleh seorang pria ketika dia sedang berlatih di alam semesta ini, dan ada karma di antara kita. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya ilahi yang tajam. Wajahnya berubah dan tampak garang. Ekspresinya seperti seorang suami yang tiba-tiba mengetahui bahwa dirinya telah dihianati. Pemuda itu mengertakan gigi dan berkata, Siapa orang itu? Orang itu sekarang berada di sembilan dunia bawah di alam semesta ini. Tidak sulit bagi Tuan Muda Zeng untuk menemukannya, kata Patriark Luo. Dengan lambayan tangannya, sosok Sufang yang hidup muncul di depannya. Eksistensi seperti semut berani mengingini calon pendamping Daodong Suan Zeng. Mati. Pemuda itu keluar dari kapal hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Wanita itu buru-buru keluar dari kapal hitam dan menyedot kapal hitam itu ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Lalu, dia mengejar pemuda itu. Ketika keduanya menghilang, Patriark Luo mengelus janggut putihnya dan tersenyum dingin. Selain identitasmu, kualifikasi apa yang kamu miliki agar layak menjadi putri angkatku? Aku tidak bisa menyentuhmu, tetapi orang dari si Suan itu tidak berani membunuhmu. Ketika Anda mati, pertunangan sebelumnya dengan sendirinya akan terputus. Patriark Luo berencana menggunakan bayangan kultifator kuat dari luar angkasa di tubuh Sufang untuk membunuh pemuda bernama Dong Suan Zeng. Roda surgawi yin yang muncul di hadapan Sufang dan yang lainnya. Melihat roda surgawi yin yang untuk pertama kalinya, semua orang dikejutkan oleh pemandangan indah ribuan jiwa yang menarik roda tersebut. Saat ini, roda surgawi yin yang sudah sangat berbeda dari saat Sufang pertama kali datang. Di roda surgawi yin yang yang besar, ada banyak jiwa yang diikat dengan rantai dan menarik roda untuk berputar. Dari roda surgawi yin yang, kekuatan ilahi samsara kehidupan dan kematian jalan surgawi dilepaskan. Itu membentuk pusaran air besar yang memanjang hingga ujung langit sembilan dunia bawah dan menghilang ke dalam kehampaan. Jiwa-jiwa yang dulunya padat di langit telah menghilang. Sebaliknya, ada bayangan jiwa utuh yang tertarik oleh kekuatan ilahi roda surgawi yin yang. Mereka terbang keluar dari sungai Neter dan tersedot ke dalam pusaran air. Mereka menghilang ke ujung langit bersama pusaran air dan memasuki samsara hidup dan mati yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sufang tersenyum. Aku ingin tahu bagaimana keadaan hakim dunia bawah Gowuli sekarang. Sepertinya dia melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai pemilik roda surgawi. Dia memulihkan sedikit samsara kehidupan dan kematian jalan surgawi. Seorang tetua dari klan ilahi duanmu terbang ke pinggiran kekuatan suci roda surgawi yin yang. Dia mengeluarkan botol yang diukir dari kayu hitam. Dia berencana menggunakan jiwa yang dia kumpulkan untuk mengujinya terlebih dahulu. Setelah dia merasa aman, dia akan membiarkan jiwa duanmu Renji bereinkarnasi. Orang tua itu mengeluarkan tutup botolnya. Bayangan jiwa tak dikenal melayang keluar dari botol. Ia tertarik oleh kekuatan ilahi roda surgawi yin yang dan hendak memasuki pusaran air. Tiba-tiba gelombang. Raungan menggelegar datang dari roda surgawi yin yang. Berani sekali kamu. Siapa yang berani menerobos roda surgawi yin yang dan mengganggu samsara kehidupan dan kematian. Suara mendesing gelombang. Sebuah rantai menari dan melilit jiwa, menariknya ke dalam jiwa yang menarik roda surgawi yin yang. Selanjutnya, kekuatan ilahi meletus dari roda surgawi yin yang dan menyelimuti tetua klan ilahi duanmu. Ia sebenarnya ingin menekannya. Tetua klan ilahi duanmu menjadi pucat karena ketakutan. Dia mundur dari kekuatan suci roda surgawi yin yang dalam sekejap, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berteriak. Aku berasal dari klan ilahi duanmu, dan aku disini untuk mereinkarnasi para jenius di klanku. Bolehkah aku mengetahui siapa penguasa ini dan bagaimana aku harus memanggilmu? Sesosok terbang keluar dari roda surgawi yin yang. Itu adalah hakim dunia bawah. Tidak? Itu pasti pemilik roda surgawi yin yang, Gouli. Samsara kehidupan dan kematian adalah reinkarnasi dari jalan surgawi. Siapa yang berani menghancurkannya? Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari klan ilahi duanmu atau klan ilahi duanmu. Tinggalkan roda surgawi yin yang sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Gouli berteriak dengan dominan. Dia berbicara dengan cara yang benar, dan dia sangat menakjubkan dan adil. Ketika semua orang melihat penampilan Gouli dan penampilannya yang megah, sungguh lucu. Tapi tidak ada yang berani tertawa terbahak-bahak. Tetua klan ilahi duanmu tersenyum patuh dan berkata, saya terkesan bahwa Tuhan mampu menegakkan hukum tanpa memihak. Klan ilahi duanmu tidak memiliki permintaan lain. Kami hanya berharap Tuhan bermurah hati dan membiarkan kejeniusan kami bereinkarnasi. Setelah masalah ini selesai, klan ilahi duanmu bersedia mempersembahkan harta tak tertandingi yang akan memuaskan Tuhan. Gouli mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, diam. Saya menjaga roda surgawi yin yang dan selalu jujur dan belak-belakan. Bagaimana saya bisa disuap oleh Anda? Jika kamu berani menyuapku lagi, aku akan menekanmu juga. Para ahli dari klan ilahi duanmu semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu monster yang keras kepala dan keras kepala ketika mereka akhirnya tiba di roda surgawi yin yang. Ketika para ahli dari klan ilahi duanmu kehabisan akal, Diksu tiba-tiba berkata, aku punya cara untuk membuat pemilik roda surgawi mendengarkanku. Tapi, tetua klan ilahi duanmu terkejut dan gembira. Selama pangeran Diksu bersedia membantu dan membantu jiwa duanmu renji bereinkarnasi, klan ilahi duanmu bersedia menyempurnakan pil pencair gunung untuk pangeran Diksu. Pil pencairan gunung, itu kesepakatan. Mata Diksu bersinar terang. Klan ilahi duanmu pernah menyempurnakan pil pencair gunung untuk diyuan, tetapi ketika pil itu selesai dibuat, pil itu direnggut oleh Sufang dengan cara yang mendominasi. Bagi rakyat kekaisaran, pil pencair gunung sama berharganya dengan senjata penciptaan ilahi. Bagaimana mungkin Diksu tidak senang bisa mendapatkan pil pencairan gunung sebagai imbalannya? Diksu lalu memandang Sufang. Kamu pasti tidak datang ke roda surgawi yin yang untuk menonton pertunjukan. Kamu memiliki tujuan yang sama dengan klan ilahi duanmu. Benarkan. Sufang berkata dengan tenang, terus kenapa? Diksu berkata dengan bangga, aku punya kemampuan untuk membuatmu kembali dengan tangan kosong. Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu memberikan Mei Suerou kepadaku, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Bagaimana dengan itu? Mei Suerou segera menjadi gugup. Sufang berkata dengan dingin, di matamu, nona Mei adalah harta karun dan sumber daya. Di mataku, dia adalah orang yang hidup. Aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Selain itu, bisakah kamu membuat pemilik roda surgawi mendengarkanmu? 2.523 Diksu tersenyum bangga dan mengeluarkan token seukuran telapak tangan. Token itu sederhana dan tanpa hiasan, memancarkan aura kuno dan keagungan tertinggi. Di satu sisi token, ada gambar gunung layak surgawi yang terlihat nyata. Melihatnya, seseorang akan merasakan teror menghadapi Dao surgawi. Itu menekan hati Dao dan kemauan seseorang, dan rasa hormat dan ketundukan muncul di hati seseorang. Di sisi lain dari token itu, ada empat kata yang terukir, menjunjung Dao surgawi. Tetua terkemuka dari klan ilahi duanmu berseru, token penegakan. Para ahli lain dari klan ilahi duanmu, serta para ahli dari klan plum yang dipimpin oleh Nyonya Mei, juga melihat token itu dengan kagum. Token penegakan, itu harusnya merupakan artefak ilahi yang mirip dengan token pengawas surgawi. Namun, token pengawas surgawi adalah artefak ilahi yang mengatur Dao surgawi, sedangkan token penegakan adalah harta Dharma tertinggi yang mengontrol kekuatan Dao surgawi. Saya tidak menyangka, Diksu memiliki harta karun Dharma sebesar itu. Bahkan para jenius dari rakyat kekaisaran, Diksuan dan Diyuan, tidak memiliki harta karun Dharma yang begitu kuat. Sufang merasakan bahwa token perintah berisi kekuatan yang mampu memobilisasi energi tertinggi surga Dao, jadi dia membuat tebakan. Diksu berteriak pada Gouli dengan dominan, saya memiliki token penegakan dan dapat mengendalikan Dao surgawi. Sebagai penguasa roda surgawi, berlututlah dan bersujud kepada saya. Aura yang seolah-olah mengatakan bahwa Dao surgawi berada dalam kendalinya muncul dari token penegakan di tangan Diksu dan menyelimuti Gouli. Seolah-olah Dao surgawi telah muncul dan ingin memaksa Gouli untuk tunduk atau ditekan. Seluruh tubuh Gouli gemetar. Dia tidak bisa menahan penindasan Dao surgawi yang menakutkan dan harus berlutut. Pada saat ini, Diksu seperti inkarnasi Dao surgawi. Dia mendominasi dan bersemangat. Di saat yang sama, wajah tampannya dipenuhi rasa bangga dan arogan. Namun, Gouli tiba-tiba meraung dengan marah. Sembilan dunia bawah telah hancur dan siklus reinkarnasi Dao surgawi telah terputus. Kamu hanyalah seorang kultifator lemah. Kamu ingin aku tunduk kepadamu dengan tanda buruk. Jangan pernah memikirkannya. Begitu dia selesai berbicara, roda surgawi yin yang berputar di kedua sisi dan melepaskan kekuatan mengerikan dari siklus reinkarnasi yin yang itu benar-benar mematahkan belenggu token penegak dan mengirim Diksu. Penguasa roda surgawi, apakah Anda mencoba menentang Dao surgawi? Ketika tawa itu sampai ke telinga di Su, tawa itu sangat menusuk telinga hingga wajahnya langsung berubah pucat. Para ahli dari klan ilahi Duanmu diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka memandang Gouli dengan niat membunuh di mata mereka. Gouli mencibir, jangan meremehkan kekuatan Tuhan ini. Dalam roda surgawi yin yang ini, Tuhan ini adalah Dao surgawi tertinggi. Kecuali jika Anda seorang kaisar, Tuhan ini dapat dengan mudah mengirim Anda ke dalam siklus reinkarnasi. Jika Anda tidak ingin mati, kamu bisa mencobanya. Para ahli dari klan ilahi Duanmu menjadi ragu-ragu. Mei Suero tiba-tiba berkata, Su Tianyun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal penguasa roda surgawi? Su Fang terkeke dan berkata, Tuhan Gouli, ini hanya membiarkan jiwa bereinkarnasi. Ini hanya masalah kecil. Kali ini Anda dapat membuat pengecualian. Gouli memandang Su Fang seperti surga surgawi, dia berkata dengan anggun, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa main-main? Bagaimana kamu tahu namaku? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengenalku. Sekalipun orang tua kandungku datang, sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi. Melihat Su Fang juga dikalahkan, disum rasa sedikit lebih baik di hatinya, dan dia mulai mengejek dan mengejek Su Fang. Su Fang menunjuk ke arah Gouli. Dia mengubah suaranya menjadi goblin besar Yuanli dan berteriak dengan anggun, Bajingan, Pergilah ke sini. Aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu bahkan tidak mengenaliku. Betapa agungnya. Beraninya kamu mempermalukanku. Tunggu, suaramu. Kamu, kamu, kamu adalah Tuhan. Tubuh Gouli bergetar, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dalam sekejap, Gouli sepertinya berubah menjadi orang lain. Dari penguasa roda surgawi yin yang yang agung, dia tiba-tiba menjadi seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan terbang menuju Su Fang. Tuhan, ini benar-benar Anda. Saya tidak menyangka Anda dapat kembali ke roda surgawi yin yang. Aku sangat merindukanmu. Lalu dia berlutut di udara kepada Su Fang. Lalu dia memeluk kaki Su Fang dengan ingus dan air mata. Produk gelombang. Semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mei Suero menatap Su Fang. Warna aneh muncul di mata indahnya. Saya pikir dia berbicara besar. Saya tidak menyangka dia tidak hanya berbicara besar, tetapi dia juga berbicara kecil. Sepertinya ada harapan bagi saya untuk lepas dari nasib dikendalikan oleh orang lain. Guntur seakan mengaum di kepala Diksu. Mustahil, siapa Sutianyun ini? Dia bisa membuat Buddha emas di kerajaan Fata Morgana Cahaya Buddha memujanya. Sekarang, dia bisa membuat penguasa roda surgawi yin yang bertingkah seperti anjing di hadapannya. Bahkan yang terkuat sekalipun dari klanku paling banyak hanya bisa memaksa mereka untuk tunduk, tapi mereka tidak pernah bisa membuat mereka berperilaku seperti ini. Apakah orang ini, ahli tertinggi yang telah melampaui dunia? Bukan hanya Diksu, tapi orang tua dari bangsa kekaisaran, para ahli dari klan Mei dan Duanmu, serta para ahli yang direkrut semuanya mempunyai gagasan yang sama. Sufang berkata dengan dominan, saya datang ke roda surgawi yin yang kali ini untuk reinkarnasi orang yang saya cintai. Pergi dan bersiaplah. Jika ada kesalahan, saya akan mengupas kulit anjing Anda. Iya-iya, ini adalah masalah kecil. Gouli pasti akan menanganinya dengan baik untukmu. Gouli menganggup berulang kali. Seorang ahli dari klan ilahi Duanmu terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan Sutianyun, bisakah Anda membuat pengecualian untuk Tuan Roda Surgawi yin yang dan membantu Tuan Muda Duanmu Renji untuk bereinkarnasi? Bantu Duanmu Renji. Sufang mencibir dalam hatinya. Duanmu Renji melawan Sufang berulang kali ketika dia masih hidup. Namun, di mata Sufang, dia hanyalah seorang badut. Dia tidak terlalu peduli padanya. Secara logika, sudah cukup baik Sufang tidak membunuh Duanmu Renji. Mengapa dia membantunya untuk bereinkarnasi? Namun, Sufang punya rencana lain. Reinkarnasi kakeknya adalah masalah besar. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Tentu saja yang terbaik adalah mengujinya pada Duanmu Renji terlebih dahulu. Ini juga salah satu alasan mengapa Sufang bisa datang ke Roda Surgawi yin yang secara langsung dan membiarkan kakeknya bereinkarnasi. Namun, dia tetap mengikuti para ahli dari klan ilahi Duanmu. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membuat pengecualian bagi penguasa Roda Surgawi yin yang, tapi, jika dia tidak membuat klan ilahi Duanmu membayar harganya, itu tidak akan sejalan dengan karakter Sufang. Itu berarti menjatuhkan nama, Suhuang. Ketika para ahli dari klan ilahi Duanmu melihat bahwa masih ada harapan, mereka langsung sangat gembira. Pada akhirnya, mereka membayar harga tinggi 10 juta pil ramuan suci penciptaan untuk memuaskan Sufang. Dia kemudian meminta Gouli untuk bereinkarnasi menjadi Duanmu Renji terlebih dahulu. Gouli mengaktifkan Roda Surgawi yin yang saat berputar, kekuatan Roda Surgawi yin yang diaktifkan. Itu membentuk pusaran air yang mengarah ke daur reinkarnasi dalam kehampaan. Pakar dari klan ilahi Duanmu mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam berukuran satu kaki persegi. Kotak kayu ini terbuat dari kayu pemelihara jiwa yang lahir di awal dunia. Itu memiliki efek ajaib dalam menyehatkan jiwa. Pakar dari klan ilahi Duanmu membuka segel pada kotak kayu itu. Bayangan Duanmu Renji melayang keluar dari kotak kayu. Namun, jiwa Duanmu Renji jelas sedikit lemah. Tampaknya ia tidak memiliki banyak kecerdasan atau kesadaran karena ia bukanlah jiwa utama. Itu dibudidayakan menggunakan teknik terlarang. Pakar dari klan ilahi Duanmu melirik Mei Suero dan menunjukkan ekspresi kasihan. Jika dia memiliki plum spirit Ki Mei Suero, jiwa Duanmu Renji tidak akan bereinkarnasi seperti ini. Namun, Mei Suero mendapat dukungan Sufang sekarang. Bagaimana klan ilahi Duanmu berani mempunyai gagasan tentang dirinya? Di bawah bimbingan roda surgawi Yin Yang, jiwa Duanmu Renji perlahan terbang menuju pusaran air reinkarnasi. Ia dengan cepat menghilang di ujung langit sembilan dunia bawah dan memasuki dao reinkarnasi. Sufang mengeksekusi kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan teknik pemendekan kehidupan rahasia surga. Dia merasakan seluruh proses dengan jelas sampai jiwa Duanmu Renji memasuki dao reinkarnasi. Bahkan teknik pemendekan kehidupan rahasia surga tidak dapat merasakannya lagi. Baru saat itulah dia berhenti. Sufang mengeluarkan mutiara vital lembah gelap dan mengirimkan kesadaran ilahi ke dalam mutiara vital lembah gelap. Melihat sosok tetua berambut putih, Sufang merasakan kengganan. Jiwa kakek telah dipelihara selama bertahun-tahun. Terutama susu gelap sum-sum jiwa, sudah menjadi sangat kental. Meski hanya jiwa fana, ia terlihat jauh lebih kuat dari jiwa Duanmu Renji. Jiwa kakek mengirimkan pesan, Fanger, apakah kamu akan bereinkarnasi? Aku akan menjadi manusia lagi. Ini adalah hal yang baik. Mengapa kamu begitu enggan? Dalam beberapa tahun, kita akan bersatu kembali. Saat itu, aku akan lebih muda darimu. Hahaha. Sufang menghapus kengganan di hatinya dan memindahkan jiwa kakek keluar dari mutiara vital lembah kegelapan. Dia kemudian mengeluarkan bola cahaya Buddha dari telapak tangannya. Di dalam cahaya Buddha, ada setetes embun sebening kristal. Itu adalah embun roh merah yang diperoleh Sufang di Kerajaan Meraj Cahaya Buddha. Ada total tiga tetes Crimson Spirit Dew. Sufang telah memberikan satu kepada Huang Lingyao. Dia selalu menyegel dua tetes sisa di dunia batinnya. Sufang mengaktifkan kecakapan ilahi dan mengirimkan embun roh merah ke dalam jiwa kakek. Cahaya Buddha segera menyelimuti jiwa kakek. Ketika jiwa kakek memasuki cahaya Buddha, itu seperti spons yang menyerap air. Ia menyerap setetes Crimson Spirit Dew dengan bersih. Jiwa kakek jelas menjadi lebih kental dan samar-samar memancarkan sifat ilahi Buddha. Benda apa itu? Ternyata bisa membuat jiwa lebih stabil dan kuat. Crimson Spirit Dew. Itu adalah Crimson Spirit Dew legendaris yang lahir di Kerajaan Meraj Cahaya Buddha. Legenda mengatakan bahwa di Dojo Buddha Siti Garba, terdapat benda spiritual yang disebut rumput roh merah. Itu dipengaruhi oleh agama Buddha dan diringkas menjadi Crimson Spirit Dew. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada jiwa manapun. Siapa sebenarnya Sutianyun ini? Dia sebenarnya memiliki harta karun seperti embun roh merah. Setelah memahami asal-usul dan kegunaan embun roh merah, semua orang berseru lagi. Terutama para seniman bela diri tangguh dari klan ilahi Duanmu. Mata mereka merah saat melihat embun roh merah. 2.524 Di bawah tatapan cemburu dari para ahli klan ilahi Duanmu, Sufang mengeluarkan setetes embun roh merah dan membiarkan jiwa kakeknya menyatu dengannya. Tapi itu bukanlah akhir. Kemudian, Sufang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu, dan Ki Ungu yang misterius dan ilusi menyembur keluar dan meresap ke dalam jiwa kakeknya, menyatu dengannya. Semangat Ki Dharma Ungu Ternyata Sufang berencana menggunakan roh Ki Dharma Ungu untuk meningkatkan jiwa kakeknya dengan keberuntungan yang tertinggi. Dengan cara ini, jiwa kakeknya tidak hanya dapat bereinkarnasi dengan lancar, tetapi dia juga dapat menggunakan reinkarnasi untuk menggabungkan takdirnya dengan keberuntungan tertinggi. Setelah reinkarnasi, ia akan selalu ditemani oleh keberuntungan. Merasakan kekuatan keberuntungan yang tak terlihat, para tetua kekaisaran dan diksu akhirnya bisa menentukan identitas asli Sufang. Meskipun mereka terkejut, hati mereka juga dipenuhi rasa takut. Mereka takut Sufang akan membalas dendam atas provokasi mereka sebelumnya. Faktanya, Sufang memfokuskan seluruh energinya pada kakeknya. Bahkan jika dunia hancur, dia tidak akan mempedulikannya. Kenapa dia peduli pada diksu? Kakek, hati-hatilah. Sufang berlutut dan bersujud pada jiwa kakeknya, hatinya penuh kengganan. Setelah reinkarnasi, kehidupan kakeknya akan berakhir. Meskipun embun roh merah memungkinkan kakeknya memulihkan ingatan dan pikirannya secara bertahap setelah reinkarnasi, dia tidak lagi menjadi kakek seperti dulu. Jiwa kakeknya menganggup pada Sufang. Di bawah cahaya Buddha, ia tertarik oleh kekuatan roda surgawi yinyang. Ia memasuki pusaran hidup dan mati dan perlahan menghilang. Berdengung, berdengung, berdengung. Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan dan naskah sejati dari pengurai misteri surgawi muncul dengan cepat pada saat yang sama, memperingatkan Sufang akan bahaya besar. Ekspresi Sufang tiba-tiba berubah. Oh tidak, jiwa kakek. Saat dia hendak berkedip, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari pusaran hidup dan mati dan meraih jiwa kakek Sufang, yang akan memasuki reinkarnasi. Jiwa kakek Sufang tidak terkendali. Bahkan kekuatan jalan hidup dan mati surgawi tidak dapat menghentikan tangan itu untuk meraih jiwanya. Kemudian, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kehampaan. Orang yang merenggut jiwa kakeknya adalah pemuda yang nakal dan mendominasi. Kedua orang ini melampaui dunia. Kekuatan roda surgawi yinyang dan kekuatan dao kehidupan dan kematian surgawi tidak dapat membelenggu mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut dan terpana. Kamu mendekati kematian. Ketika Sufang melihat jiwa kakeknya telah jatuh ke tangan pemuda itu, dia langsung menjadi gila. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia juga tidak berusaha menyembunyikan apapun. Kekuatan dunia yin dan yang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia langsung berteleportasi ke pusaran reinkarnasi, siap menyerang pemuda itu. Beraninya kamu, orang gila mana yang berani menghalangi siklus reinkarnasi dan membelenggu jiwa kerabat Tuan Yuanli. Gouli juga kaget dan marah, bersiap menggunakan roda surgawi yin yang untuk menghadapi pria dan wanita. Ada tatapan mengejek di mata pemuda itu. Kekuatan ilahi memancar dari tangan kanannya, dan cahaya Buddha yang menyelimuti jiwa kakek Sufang langsung hancur. Berhenti. Sufang segera berhenti dan meraung marah. Gouli juga dengan cepat berhenti menggunakan roda surgawi yin yang. Tangan pemuda itu berhenti, dan dia memandang Sufang dengan jijik dan jijik, dan berkata, kamu Sufang. Mata wanita itu berkedip-kedip, dan ada semacam kekuatan ilahi yang menakjubkan yang datang dari evolusi takdir. Dia dengan hati-hati menatap Sufang, dan segera ekspresi kaget dan terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian cahaya aneh muncul di matanya. Sufang memaksa dirinya untuk tenang. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan jiwa kakeknya hancur, jadi dia harus menenangkan diri. Ya, saya Sufang. Siapa kamu? Mengapa kamu membelenggu jiwa kerabatku? Sufang, Su Tianyun ini adalah Sufang. Klan ilahi Duanmu, klan Plum, dan para ahli yang direkrut sedang gempar. Mei Suero juga terkejut. Tria yang paling dia kagumi telah berada di sisinya begitu lama, dan dia telah melihat tubuhnya. Memikirkan hal ini, Mei Suero sepertinya sedang mabuk. Wajahnya memerah, dan matanya berkedip-kedip karena semangat. Itu benar. Pemuda itu mengangguk. Kemudian, dia memandang Sufang dengan jijik dan berkata dengan dingin, aku Dong Suan Seng. Dong Suan adalah nama keluargaku. Eksistensi rendahan sepertimu tidak tahu apa arti nama keluarga ini. Aku tidak peduli siapa nama keluargamu, dan aku tidak peduli dari mana asalmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu membelenggu jiwa kerabatku dan mencegah mereka bereinkarnasi. Katak di dasar sumur sama dengan katak di dasar sumur. Kamu mengira langit begitu luas, dan kamu adalah yang terkuat di dunia ini. Jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda, Anda tidak akan tahu apa itu rasa hormat. Dong Suan Zeng mendengus, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Dia kemudian menunjuk Nyonya Mei dari jauh, dan kekuatan tak kasat mata yang melampaui ruang lingkup alam semesta terkondensasi menjadi energi pedang yang melesat ke arah Nyonya Mei. Nyonya Mei merasakan datangnya bahaya yang fatal, dan dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dengan sekejap, dia melebur ke surga dan menghilang. Uff! Bunyi gedebuk terdengar dari ketiadaan, lalu Nyonya Mei terjatuh. Sebuah lubang setebal jari muncul di antara alisnya. Lubang Tuhannya telah dihancurkan, dan roh primordialnya telah dilenyapkan pada saat itu. Nyonya Mei, yang berada di puncak tingkat penguasa tingkat atas, tidak mampu memblokir serangan biasa Dong Suan Zeng. Pertahanan apapun tidak ada gunanya sebelum serangan Dong Suan Zeng. Ternyata Dong Suan Zeng membunuh Nyonya Mei karena dia melihat kemampuannya yang paling kuat di antara mereka. Dia ingin memamerkan kemampuannya yang kuat. Ibu! Mei Suero terbang mendekat dan memeluk mayat Nyonya Mei, menangis terseduh-seduh. Meskipun Nyonya Mei memperlakukannya seperti sapi perah, dia tetaplah ibu kandungnya. Dong Suan Zeng telah membunuh Nyonya Mei dengan menjentikkan jarinya. Semua orang, termasuk Pusat Kekuatan Rakyat Kekaisaran, gemetar saat mereka melihat Dong Suan Zeng dengan ngeri. Mata Sufang juga terlihat serius. Kenyataannya, basis budidaya Dong Suan Zeng tidak terlalu tinggi. Dia hanya satu langkah lebih tinggi dari Dewi Luo, dan kira-kira berada pada level yang sama dengan Lord Tingkat Rendah. Namun, kekuatan dan hukum yang dikeluarkan orang ini berada di atas kekuatan apapun di alam semesta. Itu seperti perbedaan kekuatan antara dunia besar dan dunia kecil. Itu luar biasa dan kuat, itulah sebabnya dia membunuh Nyonya Mei dengan begitu mudah. Melampaui Surga Pemuda bernama Dong Suan Zeng ini adalah pembangkit tenaga listrik dari luar angkasa. Pada saat yang sama, Sufang juga memperhatikan bahwa ketika Dong Suan Zeng melepaskan kemampuan ilahi, kekuatan dao surgawi jelas-jelas menolaknya. Penemuan ini membuat Sufang merasa lebih lega. Dong Suan Zeng tersenyum tipis seolah dia baru saja meremukan seekor semut sampai mati. Kemudian, Dong Suan Zeng memandang Sufang dengan dingin dan berkata, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa itu karena semut rendahan seperti Anda telah membuat saya marah dan mempermalukan saya. Bukan hanya jiwa orang yang Anda cintai. Aku akan membunuh semua orang yang nasibnya berhubungan denganmu sebelum kamu satu persatu. Aku akan membiarkanmu mati dengan rasa sakit dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Suaranya yang sangat berbisa membuat semua orang merinding. Bahkan saudara kembar Dong Suan Zeng mengerutkan alisnya. Sufang bertanya dengan suara yang dalam, Kenapa? Mengapa? Dong Suan Zeng mengertakan gigi saat tatapannya berubah menjadi lebih berbisa. Dewi Luo adalah pasangan masa depanku. Kamu seharusnya mengerti sekarang, kan? Dewi Luo. Sosok Dewi Luo muncul di benak Sufang, begitu pula bayangan biskuit berjamur. Sufang langsung mengerti. Meskipun dia tidak bisa lagi mengingat apa yang terjadi antara dia dan Dewi Luo, nasib mereka pasti saling terkait erat di masa lalu. Dilihat dari tindakan dan ekspresi Dong Suan Zeng, kemungkinan besar. Melihat bagaimana Dong Suan Zeng tampak seperti dihianati, Sufang hampir yakin bahwa dia pernah memiliki pengalaman khusus dengan Dewi Luo di masa lalu yang melebihi hubungan biasa antara pria dan wanita. Dewi Luo datang dari luar angkasa. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pasangan masa depan orang ini. Pemuda dari luar angkasa itu terlalu sedih. Dia sebenarnya rekannya direnggut oleh Sufang. Tidak kejam. Sufang terlalu kejam. Dia bahkan merebut rekan seorang ahli dari luar angkasa dan memberinya topi hijau. Pantas saja dia datang dari luar angkasa untuk membalas dendam. Setelah perang antara dua dunia, Patriar Kluo adalah seorang ahli transcendent dari luar angkasa. Ini bukan lagi rahasia. Karena Dewi Luo adalah putri angkat Patriar Kluo, dia secara alami juga datang dari luar angkasa. Karena Patriar Kluo telah menghapus nasib dan ingatan Dewi Luo dan Sufang, ingatan semua orang tentang masa lalu mereka juga telah hilang. Sekarang seorang ahli dari luar angkasa datang untuk membalas dendam pada Sufang, semua orang terkejut. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Sufang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Namun, mereka hanya berani memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka pasti tidak berani menyuarakannya. Dong Xuan Zheng sangat kuat sehingga dia membunuh Nyonya Mei dalam satu gerakan. Siapa yang berani memprovokasi dia saat ini? Diksu sangat senang. Sufang, kamu begitu arogan dan sombong di alam semesta ini. Kamu bahkan tidak peduli dengan rakyat kekaisaran. Sekarang kamu akhirnya mendapat masalah. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa lolos dari kejaran seorang ahli dari luar angkasa kali ini. Namun, dia berubah pikiran. Sekarang semua orang tahu tentang skandal Dong Xuan Zheng yang diselingkuhi. Mereka pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya nanti. Bahkan Nyonya Mei tidak dapat menahan satu pukulan pun. Siapa yang bisa lolos dari musibah ini? Memikirkan hal ini, Diksu mulai mengkhawatirkan hidupnya sendiri lagi. Dia tidak punya pilihan selain menaruh semua harapannya pada Sufang. Dong Xuan Zheng memperhatikan ekspresi semua orang. Meski mereka sengaja menyembunyikan pikiran mereka, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk dari ekspresi mereka. Hal ini membuat Dong Xuan Zheng marah. Kalian semua harus mati. Sufang, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan keluargamu. Dong Xuan Zheng mengepalkan tangan kanannya dan aura ilahi segera menelan jiwa kakek Sufang, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kakek! Sufang merasa jantungnya seperti ditusuk pisau. Seketika, dia merasakan sakit yang menusuk dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam rasa sakit dan kedinginan. Dong Xuan Zheng, kamu pantas mati. Sufang seperti binatang buas yang mengamuk. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyerang Dong Xuan Zheng. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Solusi ramalan surga. Abicna waktu yang hebat. Sufang menggabungkan tiga abicna agung dan menciptakan abicnanya sendiri. Teknik abicna kehendak surga. 2525 BAM! Pusaran yin dan yang hitam dan putih berkedip-kedip di pupil Sufang. Kemudian, Suang guang hitam dan putih keluar dari pupilnya dan menyelimuti Dong Xuan Zheng, berubah menjadi pusaran yin dan yang hitam dan putih yang berputar berlawanan arah jarum jam di sekelilingnya. Pusaran tersebut mencerminkan pemandangan pembalikan waktu, membalikan semua yang telah terjadi pada Dong Xuan Zheng. Mantra Mediasi Takdir. Dia begitu kuat sehingga dia bisa membalikan aliran waktu dan membuat hal-hal yang telah terjadi muncul kembali. Tidak hanya diputar ulang, tetapi juga terbalik. Datang! Sufang meraih pusaran yin dan yang, dan jiwa kakeknya terbang keluar dari tangan Dong Xuan Zheng. Siapa yang tahu bahwa saat ini, mata Sufang dipenuhi rasa tidak percaya. Rune Dao dari mantra kontraksi kehidupan Tianji berkedip cepat di celah ilahinya. Apa yang menyebabkan Rune Dao bergerak adalah kekuatan takdir yang tak terlihat. Kemudian, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menekan tubuh Dewa Sufang dan sekelilingnya. Of! Sufang membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Jiwa kakeknya yang baru saja diperolehnya terbang keluar dan ditangkap oleh saudara perempuan Dong Xuan Zheng. Mantra Kontraksi Kehidupan Tianji Adik perempuan Dong Xuan Zheng telah melakukan mantra kontraksi kehidupan Tianji, sebuah kekuatan mendominasi yang merampas nasib orang lain. Tidak hanya mirip, tapi juga persis sama. Itu bahkan lebih mendominasi dan kuat dibandingkan saat Sufang melakukannya sendiri. Seorang wanita dari luar angkasa ternyata bisa menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surga. Ini benar-benar sulit dipercaya, terlalu sulit dipercaya. Berhenti! Bagaimana Anda mengetahui cara melakukan mantra kontraksi kehidupan Tianji dan solusi misteri yang terungkap? Adik Dong Xuan Zheng memandang Sufang dengan kaget dan berteriak untuk menghentikan Sufang melanjutkan. Serahkan jiwa keluargaku, atau kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Sufang seperti binatang buas yang sangat marah. Matanya terbakar amarah. Melakukan mantra mediasi takdir telah menghabiskan banyak nyawanya. Kemudian, saudara perempuan Dong Xuan Zheng melakukan mantra kontraksi kehidupan Tianji dan dengan paksa merampas apa yang menjadi bagian takdirnya, sehingga menyperburuk keadaannya. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, tetapi auranya menjadi putus asa dan lesu. Rambut peraknya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti berusia lebih dari 20 tahun. Namun, seluruh tubuhnya terbakar amarah. Dia membakar dan melelekan pusaran reinkarnasi yang dibentuk oleh kekuatan roda surgawi yin yang lapis demi lapis. Rasanya seperti dia adalah dewa kematian. Semut kecil, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Dong Xuan Zheng telah terbebas dari kekuatan mantra mediasi takdir. Meski tidak terluka, dia cukup ketakutan. Jika Su Fang tidak pergi untuk merebut jiwa itu sekarang, tetapi langsung menyerangnya, dia akan berada dalam kondisi pembalikan waktu, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Marah, Dong Xuan Zheng maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Su Fang. Kekuatan pukulan ini benar-benar menyebabkan ruang hancur, dan hukum runtuh tanpa henti. Hal ini menimbulkan badai besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga bisa digambarkan sebagai pukulan yang dapat menghancurkan langit. Sungguh tubuh dewa yang kuat. Aku harus berusaha sekuat tenaga sekarang. Jantung Su Fang berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa tubuh dewa orang luar pun akan sekuat itu. Dia tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan kekuatan tubuh fisik tahap kesempurnaannya dan menggunakan Divine Feast of Destruction untuk berbenturan dengan Dong Xuan Zheng. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jenius nomor satu di langit segudang dan dunia segudang akhirnya bentrok dengan tokoh dikdaya dari alam luar. Teknik tinju, gelombang seribu lapisan, bertabrakan di udara, menyebabkan pusaran reinkarnasi yang dibentuk oleh kekuatan roda surgawi yin yang runtuh. Kekuatan tabrakan hampir menelan roda surgawi yin yang penguasa dari rakyat kekaisaran, klan ilahiduanmu, dan klan plum semuanya terkena dampak kekuatan tabrakan tersebut. Mereka pusing dan merasa organ mereka akan hancur. Mereka yang berada di bawah level overgot mengeluarkan darah dari lubangnya dan terhuyung. Adapun Gouli, dia bersembunyi di ruang di dalam roda surgawi yin yang dan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Pertarungan antara dua ahli muda menyebabkan kekacauan di dunia bawah kesembilan. Su Fang sebenarnya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa melawan pembangkit tenaga listrik dari luar langit. Dia hampir tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Orang luar jelas belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang luar telah dihianati oleh Su Fang. Bagaimana dia bisa membunuh Su Fang dengan begitu mudah? Dia pasti akan bermain dengannya seperti kucing bermain dengan tikus sebelum akhirnya membunuhnya. Kerumunan berdiskusi secara rahasia. Tidak ada yang optimis terhadap Su Fang. Menurut pendapat mereka, mereka yang bisa melewati kekacauan dan datang ke alam semesta ini dari luar pastilah Transcendent seperti Patriar Kluo. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Fang, bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang Transcendent. Namun, mereka tidak berani melarikan diri. Pertarungan antara Su Fang dan Dong Suan Zeng telah menyebabkan ruang dunia bawah kesembilan bergetar. Bahkan Overgod mungkin mati saat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Seberapa jauh mereka bisa terbang dalam waktu sesingkat itu? Jika mereka membuat marah orang luar dengan melarikan diri, terutama wanita yang belum pernah bertarung, mereka akan kehilangan nyawa. Lebih baik mereka tinggal dan menonton. Adik Dong Suan Zeng menatap Su Fang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Su Fang telah memahami teknik kontraksi kehidupan, pengurayan perluasan surga, dan memiliki tubuh dewa yang begitu kuat. Dia jelas melampaui ekspektasinya dan mengejutkannya. Eksistensi seperti semut sebenarnya memiliki tubuh dewa yang begitu kuat. Kamu sungguh luar biasa bisa melawanku. Sayang sekali Anda telah menyinggung perasaan saya. Saya pribadi akan menghancurkan semua yang Anda miliki. Laut berbintang Jiuksuan, tekan. Dong Suan Zeng berteriak dengan marah. Suara mendesing. Deru lautan terdengar nyaring. Cahaya bintang berkelap-kelip di tubuh dewa Dong Suan Zeng dan dengan cepat meluas ke sekelilingnya, berubah menjadi lautan cahaya bintang yang bergelombang. Dong Suan Zeng berdiri di puncak gelombang yang mengjulang tinggi dan menyerang Su Fang dengan cara yang menghancurkan. Dia seperti ikan paus yang menelan ikan dan udang. Dong Suan Zeng secara alami adalah ikan paus, sedangkan Su Fang adalah ikan dan udang yang akan ditelan. Serangan yang sangat kuat, dan itu adalah kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Bahkan penguasa tertinggi pun harus menghindarinya. Bentuk Natal. Tubuh berlian raksasa. Telapak tangan raksasa. Su Fang tidak menggunakan kartu trufnya yang paling kuat karena ini bukan waktunya untuk mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dalam sekejap dan memasuki bentuk kelahirannya. Lalu, dia melihat ke atas ke langit. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Su Fang melampaui Overgod dan bahkan mencapai puncak Overgod. Dia telah mencapai tingkat penguasa. Dia bahkan bisa menghancurkan penguasa biasa. Ledakan. 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 Tubuh dewa Su Fang tumbuh secara terbalik. Suara ledakan seperti guntur musim semi keluar dari tubuhnya. Listrik emas mengalir di permukaan tubuh dewanya dan tanda surgawi misterius muncul di kulitnya. Dentang. 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 Su Fang berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Lengannya bergetar dan dia mengeluarkan cetakan telapak tangan emas, menghancurkan ORA Dong Suan Zeng. Gelombang yang menjulang tinggi terus pecah. Ledakan. Rasanya seperti dua alam semesta bertabrakan. Usaran air yang dibentuk oleh kekuatan roda surgawi yin yang runtuh dalam sekejap. Retakan juga muncul di roda surgawi yin yang lebih dari separuh jiwa yang menarik roda surgawi yin yang segera menjadi abu. Bang. Su Fang dan Dong Suan Zeng berpisah. Lautan bintang di sekitar Dong Suan Zeng telah runtuh. Auranya sudah tidak ada lagi, tapi dia tampak tanpa cedera. Su Fang dengan cepat pulih dari kondisinya yang sangat besar. Dengan budidayanya saat ini, ada batasan untuk menggunakan tubuh berlian raksasa dengan kekuatan penuh. Itu menghabiskan banyak energi yang Kamu sangat kuat. Saya tidak menyangka ahli muda seperti Anda muncul di alam semesta yang akan segera hancur ini. Dong Suan Zeng tidak lagi memandang Su Fang dengan arogansi dan penghinaan dari sebelumnya. Kemudian, dia menatap Su Fang dengan tatapan mematikan. Keberadaan rendahan, kamu berhak membuatku menggunakan setengah dari kekuatanku. Apakah begitu? Bukankah seharusnya saya merasa sangat tersanjung? Su Fang mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan suan guang hitam muncul. Dengan cepat berubah menjadi buku hitam rusak. Buku itu terbuka secara otomatis. Bayangan hitam melayang dan berubah menjadi kaisar kuil. Tekan wanita itu dan ambil kembali jiwa keluargaku. Su Fang mengeluarkan perintah penuh dengan niat membunuh kepada kaisar kuil. Su Fang tidak mempedulikan hal lain. Jika tidak ada harta lagi, dia bisa mengambilnya lagi. Jika tidak ada lagi sumber daya, dia dapat menemukan dan menjarahnya. Namun, jika keluarganya terluka, Su Fang tidak akan mentolerirnya. Kaisar kuil dibelenggu oleh Su Fang dengan kodeks penindasan penjara. Kemudian, dia terluka parah dalam pertempuran dengan kaisarki. Setelah menelan mutiara merah tua, sebagian besar dia telah pulih dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya Tuan. Kaisar kuil ditindas oleh kodeks penindasan penjara. Kecuali Su Fang meninggal, dia tidak bisa tidak menuruti keinginan Su Fang. Mengikuti perintah Su Fang, dia segera menyerang saudara perempuan Dong Suan Zeng. Kamu memiliki seorang ahli yang mulia kaisar di sisimu. Kamu jelas bukan orang biasa. Su Fang, tunggu, ada yang ingin aku katakan. Ekspresi adik perempuan Dong Suan Zeng sedikit berubah. Dia segera menghentikan Su Fang. Lepaskan keluargaku, maka kamu berhak berbicara denganku. Su Fang berteriak dengan dominan. Saat ini, Dong Suan Zeng menyerang Su Fang lagi. Dia berteriak pada adiknya, kakak, dengan keberadaan rendahan ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Lautan bintang yang luas muncul di belakang Dong Suan Zeng. Ia segera menyapu dan berubah menjadi dunia, akan menekan Su Fang. Meskipun juga sebuah dunia, dunia Dong Suan Zeng benar-benar berbeda dari dunia yang diciptakan oleh para ahli alam semesta. Di alam semesta ini, bahkan yang mulia kaisar, termasuk eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, di Hao, memiliki dunia yang sangat dekat dengan alam semesta. Namun bagaimanapun juga, mereka tetap terikat dengan alam semesta ini dan masih dalam batas-batas alam. Jika mereka tidak bisa melampauinya, mereka akan selamanya terbelenggu dan terikat oleh alam semesta. Namun, dunia Dong Suan Zeng diciptakan dengan kekuatannya sendiri. Tidak hanya melampaui alam semesta, kekuatan yang dikandungnya juga jauh lebih murni dan lebih maju daripada kekuatan yang mulia kaisar. Misalnya, dunia yang diciptakan oleh Yang Mulia Kaisar seperti kekuatan manusia di dunia kecil, sedangkan kekuatan Dong Suan Zeng melampaui dunia kecil dan mencapai tingkat dunia besar. Ini pertama kalinya aku bertarung dengan ahli dari luar alam semesta. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu dari luar alam semesta atau duniaku yin dan yang lebih kuat. Apa hakmu untuk menjadi begitu tinggi dan perkasa, untuk jadilah sombong di hadapanku. 2526 Kekuatan dunia yin dan yang melonjak keluar dari tubuh Sufang berubah menjadi alam semesta dalam sekejap. Sufang adalah penguasa tertinggi alam semesta. Meskipun dunia Sufang belum menjadi alam semesta yang matang, tingkatannya lebih tinggi daripada dunia penguasa. Selain itu, ketika Sufang naik ke Overgod, dia memutuskan karmanya dengan alam semesta dan melampauinya. Kemudian, dia merekonstruksi tubuh dewa dan istana dao miliknya. Intinya, alam semesta di tubuh Sufang tidak jauh berbeda dengan alam semesta penguasa. Satu-satunya perbedaan adalah alam semestanya belum matang, sehingga ia tidak dapat melampauinya dengan tubuh fisiknya. Begitu dia meninggalkan alam semesta ini, alam semesta di dalam tubuhnya akan runtuh karena tidak mampu menahan belenggu kehampaan yang kacau balau. Dong Xuan Zheng memiliki kekuatan yang melampaui alam semesta ini, sedangkan Sufang memiliki dunia di dalam tubuhnya yang melampaui alam semesta. Kedua dunia Transcendental bertabrakan terus-menerus, menunjukkan pemandangan mengerikan dari keruntuhan dunia dan keruntuhan alam semesta. Kekuatan tabrakan yang mengejutkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Overgods. Bahkan penguasa biasa pun tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Mereka hampir mencapai puncak penguasa. Gelombang kejut dari tabrakan dunia menyebabkan seluruh dunia bawah kesembilan bergetar hebat. Langit menjadi gelap dan bumi terbalik. Sungai nether mendidih dan bergolak. Kiwa nether dan monster nether yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh gelombang kejut. Bahkan roda surgawi yin yang gemetar saat bertabrakan. Retakan muncul di sana. Gouli, yang bersembunyi di dalam roda surgawi yin yang, sangat ketakutan. Para kultifator yang menyaksikannya harus menjauh dari roda surgawi yin yang. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan melawan gelombang kejut. Beberapa petani yang lebih lemah pingsan atau bahkan mati karena gelombang kejut tersebut. Pembantu Mei Suerou, Lu Qi, adalah yang paling tidak beruntung. Dia terkena gelombang kejut dan segera berubah menjadi darah. Budidaya Mei Suerou juga tidak tinggi. Untungnya, setelah tetua ras raja mengkonfirmasi identitas asli Sufang, untuk mengjelat Sufang dan meringankan hubungan mereka, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk melindungi Mei Suerou. Jika tidak, nasibnya akan sama dengan gadis pelayannya, Lu Qi. Saat Sufang dan Dong Suan Zeng bertarung, Kaisar Bulan dan saudara perempuan Dong Suan Zeng juga bertarung sampai mati. Sufang awalnya mengira pihak lain hanyalah wanita biasa. Seberapa tinggi tingkat budidayanya, Montir dapat dengan mudah menekannya dan mengambil kembali jiwa kakeknya. Siapa yang tahu gelombang? Wanita itu bertarung dengan Kaisar Kuil. Meski terus-menerus ditekan, ia tetap berada dalam posisi tak terkalahkan, apalagi mampu menekannya. Selain itu, kemampuan ilahi yang digunakan wanita itu juga sangat aneh. Tidak seperti Dong Suan Zeng, dia tidak menggunakan kekuatan luar angkasa atau kekuatan supernatural. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan supernatural yang mirip dengan misteri perluasan surga. Matanya bersinar dengan cahaya halus dan misterius, berkedip-kedip dengan perubahan gambar Dao Surgawi. Seolah-olah dia bisa melihat seluruh misteri alam semesta dan mengendalikan semuanya. Wanita itu dengan mudah memicu kekuatan Dao Surgawi, membentuk kekuatan besar yang membuat Kaisar Kuil merasa seolah-olah sedang berperang melawan seluruh dunia. Selain itu, dia selalu bisa melihat serangan Kaisar Kuil dan membuat prediksi akurat sebelumnya. Setiap kali dia melakukan serangan balik, dia bisa secara akurat menyerang titik terlemah Kaisar Kuil, membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan terkuatnya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa seorang wanita dari luar surga tidak hanya akan menguasai teknik penyusutan kehidupan, tetapi juga misteri perluasan surga. Dia memiliki kemampuan untuk melihat menembus misteri Surgawi dan mengendalikan Dao Surgawi. Saya harus mengakhiri ini cepat dan tekan wanita ini dan ambil kembali jiwa kakekku. Su Fang mengkhawatirkan keselamatan jiwa kakeknya. Melihat bahwa Kaisar Kuil tidak dapat menekan wanita itu dalam waktu singkat, dia merasa cemas. Oleh karena itu, Su Fang tidak menyembunyikan apapun lagi. Dia membentuk lingkaran dengan tangannya, seolah seluruh alam semesta ada di tangannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan sepuluh jarinya dan menggunakan segel pamungkas, perubahan yinyang. Saat ini, Su Fang menggabungkan kekuatan dunia yinyang untuk menampilkan kekuatan perubahan yinyang. Meski tidak sekuat saat dia menggunakan cermin suci asal, namun itu masih sangat mengejutkan. Tiba-tiba, perubahan besar terjadi di alam semesta di sekitarnya. Yin dan yang berubah. Matahari, bulan, dan bintang jatuh. Angin, hujan, guntur, dan kilat menyambar terus-menerus. Ribuan hukum dao besar di alam semesta dengan cepat berbalik, berubah menjadi enam hukum dao besar yang paling dasar yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Akhirnya berubah menjadi yin dan yang. Ledakan, kil 11. Setelah beberapa persiapan, seluruh alam semesta meletus dengan kekuatan tertinggi dunia yinyang, bertabrakan dengan dunia astral Dong Suan Zeng. Dunia astral runtuh lapis demi lapis, kembali ke asalnya dan akhirnya runtuh sepenuhnya. Tubuh Dong Suan Zeng terlempar. Pertahanan tubuh sucinya hancur, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di kulitnya, darah terus mengalir keluar. Aura Su Fang semakin melemah. Selain kekuatan hidup yang dia gunakan untuk menggunakan teknik takdir berputar surga, dia tidak terluka sama sekali. Konfrontasi ini sebenarnya merupakan kemenangan telak bagi Su Fang. Mata Dong Suan Zeng dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpuasan, seolah-olah dia telah sangat terhina. Mengapa? Bagi seseorang yang sombong seperti Dong Suan Zeng, kemampuan dan identitasnya luar biasa. Di matanya, itu seperti makhluk abadi yang memandang rendah manusia. Segala sesuatu di alam semesta ini, bahkan orang kekaisaran yang terkuat sekalipun, bagaikan seekor semut. Dia tidak mengharapkan hal ini. Kali ini, dia sebenarnya telah dikalahkan di tangan eksistensi tingkat rendah di alam semesta ini. Yang membuatnya semakin merasa terhina adalah bahwa orang yang telah mengalahkannya adalah orang yang telah membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Dong Suan Zeng berteriak dengan marah, Su Fang, jika aku tidak ditolak secara alami di alam semesta ini, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong di hadapanku? Su Fang menjawab dengan dominan, kamulah yang datang ke alam semesta ini untuk menjadi sombong. Tidak ada yang mengundangmu ke sini. Serahkan jiwa keluargaku dengan patuh dan keluar dari alam semesta ini. Dong Suan Zeng sangat marah. Huff, Dewi Luo adalah rekan Dao masa depanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mencemari dia? Jika aku tidak membunuhmu kali ini, nama keluargaku bukan Dong Suan. Dewi Luo, kamu begitu sombong dan merasa benar sendiri padahal sebenarnya kamu adalah orang yang biasa-biasa saja. Hak apa yang kamu miliki agar layak menjadi Dewi Luo? Kata-kata Su Fang tidak berbeda dengan menaburkan segenggam garam pada luka berdarah Dong Suan Zeng. Dong Suan Zeng langsung mengamuk. Dengan membalik telapak tangan kanannya, harta karun mistik muncul di telapak tangannya. Itu adalah harta mistik yang tampak seperti mangkuk sedekah. Itu gelap dan ditutupi pola misterius yang terjalin membentuk gambaran lautan. Sebelum Dong Suan Zeng dapat mengaktifkan harta mistik mangkuk sedekah, sudah ada suan guang biru yang berputar di sekitarnya. Angin kencang yang sangat dingin melolong dan bersiul. Harta mistik seperti mangkuk sedekah memancarkan aura yang melampaui artefak takdir. Itu tidak terasa seperti harta mistik, tetapi merupakan manifestasi dari alam semesta itu sendiri. Mata saudara perempuan Dong Suan Zeng berbinar ketika dia melihatnya mengeluarkan senjata misterius itu. Dia berseru, bagaimana kamu bisa mengeluarkan Purif Ying Ocean Bowel? Hentikan sekarang. Kamu tidak bisa mengendalikan senjata misterius tertinggi ini. Dong Suan Zeng mengertakan gigi dan berkata, saya dipermalukan oleh keberadaan yang rendah. Ria mana yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Biarpun aku harus membayar harganya kali ini, aku harus menekan semut ini. Kemudian, dia berteriak pada Su Fang dengan nada mendominasi, mangkuk mistik samudera pemurnian disempurnakan oleh master tertinggi klan saya. Dia membunuh ahli alam semesta yang mulia dan mengambil esensi tipe airnya. Mangkuk mistik samudera pemurni ini adalah air tipe alam semesta. Su Fang, kamu adalah katak di dalam sumur. Mampu mati terhadap harta mistik tertinggi ini adalah kekayaan sembilan masa hidup Anda. Harta karun mistik adalah alam semesta tersendiri. Tak disangka ada harta karun mistik yang begitu kuat di luar langit yang melampaui artefak takdir yang lahir dari langit dan bumi. Harta itu tidak lebih lemah dari cermin suci asal milikku. Sepertinya aku berada di dunia besar. Masalah kali ini. Su Fang sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat artefak yang ditakdirkan, ia tetap lahir dari langit dan bumi. Namun, mangkuk mistik samudera pemurnian dimurnikan dari esensi tipe air dari alam semesta miliknya sendiri, yang setara dengan alam semesta tipe air. Harta karun mistik seperti itu berada di luar pengetahuan Su Fang. Namun, kepribadian Su Fang selalu menghadapi kesulitan secara langsung. Dia tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan. Bahkan jika dia berada dalam situasi tanpa harapan, dia akan berjuang untuk keluar dari situasi tersebut. Terlebih lagi, Dong Suan Zeng memiliki harta mistik yang kuat. Apakah Su Fang tidak memilikinya? Saya ingin melihat apakah Purifling Ocean Mystic Bowl Anda atau cermin saya lebih kuat. Su Fang menggunakan kekuatan cermin untuk berkomunikasi dengan Su An Zen. Dia mengeluarkan cermin suci asal dan bersiap menggunakan transformasi empat penampilan dengan Su An Zen untuk mengaktifkan cermin bersama-sama untuk melawan Dong Suan Zeng sampai mati. Dia benar-benar memiliki harta mistik yang luar biasa yang sebanding dengan mangkuk mistik samudera pemurni milikku. Dong Suan Zeng melihat ke arah cermin suci asal dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ekspresinya berubah serius. Kemudian, dia memutar mangkuk mistik samudera pemurni di tangannya, mulut mangkuk menghadap Su Fang. Aura unik dari Water Grandao melonjak di dalam Purifling Ocean Mystic Bowl sementara angin kencang bersiul. Air laut biru tua melonjak dan menderu, dan suara ombak yang ganas bergema dari dalam mangkuk. Kekuatan mangkuk mistik samudera pemurni belum meletus, namun aura dingin yang menusuk tulang yang terbentuk dari energi murni air yang melampaui langit dan bumi langsung menyelimuti Su Fang. Su Fang merasa jiwanya telah membeku sementara pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek dagingnya dan mengiris tulangnya. Su Fang memanfaatkan energi sembilan matahari, dan kekuatan yang murni segera menyapu seluruh tubuhnya dan menghilangkan aura dingin. Kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, dan belenggu di sekitarnya pun ikut meleleh. Tepat ketika Su Fang hendak mengaktifkan cermin suci asal, sesosok hantu tiba-tiba melayang keluar dari dalam dirinya dan berdiri di hadapannya. Itu adalah jejak yang ditinggalkan lelaki tua misterius itu dalam Divine Sense Su Fang ketika dia sedang dalam perjalanan mental. Ia telah menyelamatkan Su Fang sekali selama pertempuran dengan Daodevian, jadi Su Fang tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengambil inisiatif untuk muncul di sini lagi. Begitu hantu itu muncul, rasanya segala sesuatu di dunia terdiam, dan kekuatan dari Purifling Ocean Mystic Bowel lenyap dalam sekejap. Dong Suan Zheng tidak dapat mengaktifkan Purifling Ocean Mystic Bowel yang telah diakumpulkan kekuatannya sejak lama, dan Kaisar Kuil serta kakak perempuan Dong Suan Zheng tidak dapat mengeluarkan kemampuan apapun. Si Suan Dao Su Bagaimana si Suan Dao Su bisa meninggalkan jejak jiwa pada keberadaan tingkat rendah di dunia ini? Niat membunuh di wajah Dong Suan Zheng lenyap dalam sekejap, dan digantikan oleh keterkejutan dan rasa hormat. 2527 Si Suan Dao Su Su Fang kemudian mengerti bahwa siluet tetua yang tersembunyi di tubuhnya disebut si Suan Dao Su. Pembangkit tenaga listrik dari luar angkasa yang bisa disebut sebagai Dao Su pastilah karakter yang luar biasa. Dari ekspresi hormat Dong Suan Zheng yang arogan dan mendominasi, tidak sulit untuk mengatakan bahwa si Suan Dao Su mungkin adalah tokoh terkemuka di suatu wilayah. Setidaknya, dia adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Dong Suan Zheng. Namun, Su Fang tidak begitu mengerti mengapa si Suan Dao Su menyembunyikan seutas kesadarannya dalam kesadaran ilahi dan mengikutinya kebagian alam semesta ini. Su Fang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pandangan jauh si Suan Dao Su tertuju pada Dong Suan Zheng. Junior dari Dong Suan yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melintasi kekacauan telah muncul di bagian alam semesta ini. Kalian semua telah menyelinap di belakang punggung iblis tua Dong Suan, bukan? Dong Suan Zheng dengan cepat berlutut, gemetar. Iya, Junior ini adalah murid Dong Suan Dao Su, Dong Suan Zheng. Itu adalah kakak perempuanku, Dong Suan Rong. Kami tidak tahu bahwa Su Fang berada di bawah perlindungan Anda. Mohon maafkan kami, Dao Su Di hadapan si Suan Dao Su, meskipun itu hanya siluet yang dibentuk oleh seutas kesadarannya, Dong Suan Zheng tidak hanya kehilangan kesombongan sebelumnya sepenuhnya, bahkan rasa malu karena dihianati pun terlempar ke belakang pikirannya. Siluet si Suan Dao Su mengelus janggut putih sepanjang setengah kaki dan terkekeh. Apakah menurutmu leluhur ini muncul untuk menyelamatkan Su Fang? Dong Suan Zheng tercengang. Bukan begitu. Si Suan Dao Su menganggup dan berkata, leluhur ini melihat bahwa kamu adalah murid Iblis Tua Dong Suan dan tidak tega melihatmu mati di tangan Su Fang. Jika tidak, Iblis Tua Dong Suan akan mendapat masalah denganku. Kamu pikir aku menghentikanmu untuk menyelamatkan Su Fang? Lelucon yang luar biasa. Anak itu, dia bisa membunuhku. Wajah Dong Suan Zheng memerah, seolah dia sangat terhina. Dia menolak untuk percaya bahwa Su Fang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kakak perempuannya, Dong Suan Rong, menunjukkan ekspresi terkejut dan tatapan yang biasa dia lihat pada Su Fang langsung menjadi lebih serius. Jelas bahwa Su Fang benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Dong Suan Zheng. Dong Suan Zheng juga seorang jenius terkenal di tempat asal mereka. Dia tidak menyangka bahwa di alam semesta yang akan segera dihancurkan ini, dia akan bertemu dengan seorang jenius yang jauh lebih muda darinya tetapi lebih kuat darinya. Wajar jika Dong Suan Rong begitu terkejut. Nenek moyang ini tidak bisa diganggu dengan pertikaian di antara kalian para junior. Di dunia ini, kamu ditolak oleh Dao Surgawi dan kekuatanmu ditekan. Ada banyak ahli yang bisa membunuhmu. Kembalilah ke tempat asalmu. Si Suan Dao Zu melambaikan tangannya. Sosoknya kabur dan kemudian berubah menjadi cahaya ilahi yang masuk ke dalam tubuh Su Fang dan menghilang. Dong Suan Zheng menatap Su Fang dengan tatapan yang sangat berbisa. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang tidak hanya begitu kuat, dia juga memiliki pendukung yang begitu kuat di belakangnya. Melihat bahwa dia tidak bisa membalas dendam pada suami yang istrinya tidak setia, bagaimana mungkin dia tidak membenci Su Fang? Kakak Rong, ayo pergi. Dong Suan Zheng berkata kepada adiknya dan hendak meninggalkan sembilan dunia bawah. Jiwa kakeknya masih ada di tangan wanita itu. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Su Fang raung, tinggalkan jiwa anggota keluarga ku. Kalau tidak, kamu juga akan meninggalkan hidupmu. Alis Dong Suan Zheng berkerut dan matanya terbakar amarah. Namun, pada akhirnya dia harus menelan amarahnya. Dia berkata kepada Dong Suan Rong, saudari, berikan jiwa itu padanya. Kebencian antara aku dan dia akan diselesaikan olehku secara pribadi suatu hari nanti. Dong Suan Rong merenung sejenak dan kemudian tersenyum pada Su Fang, jiwa itu seharusnya adalah jiwa anggota keluargamu. Kamu ingin dia berinkarnasi karena kamu ingin dia memperoleh keberuntungan di kehidupan selanjutnya. Dunia ini akan hancur. Jika Anda membiarkan dia berinkarnasi di sini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika sarangnya terbalik, bagaimana mungkin ada telur yang bisa lolos tanpa cedera? Su Fang mendengus dingin, apa yang kamu inginkan? Dong Suan Rong tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak membawa jiwa anggota keluarga Anda ke alam dewa Jiuksuan untuk membantunya berinkarnasi? Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan menjadi Master Tiada Taraf di alam dewa Jiuksuan, setidaknya saya bisa jaminan bahwa dia tidak akan memiliki kekhawatiran di kehidupan selanjutnya. Dong Suan Zeng tidak menyangka adiknya akan mengambil keputusan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dan terpana. Su Fang langsung menolak, bagaimana orang luar sepertimu bisa mengganggu reinkarnasi jiwa kakekku? Cepat serahkan jiwa kakekku dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini dari sebelumnya. Dong Suan Zeng berteriak dengan dominan, kamu sangat mempermalukanku. Kamu tidak akan melanjutkan masalah ini, tapi aku bersumpah akan membunuhmu. Su Fang mencibir dengan jijik, bisakah kamu membunuhku? Jangan menjadi orang yang dibunuh olehku. Dong Suan Zeng berkata, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Apa yang kamu tahu? Jika bukan karena penolakan surga di dunia ini, aku, Dong Suan Zeng, akan membunuhmu seperti membunuh ayam. Su Fang mencemoh, aku, Su Fang, lahir di dunia ini. Bagi kalian para master makhluk luar angkasa, aku memang seekor katak di dasar sumur. Namun, setidaknya aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari segala kekangan dan keluar dari sini dengan baik. Dia kemudian menunjuk ke arah Dong Suan Zeng, sedangkan kamu, meskipun kamu dilahirkan di alam dewa luar bumi dan dunia ini luas, hatimu seperti sumur yang membelenggu kamu di dalamnya. Kamu adalah katak asli di dasar dunia. Baiklah, kamu bahkan tidak mengetahuinya dan hanya tahu cara mengoceh tanpa henti. Su Fang, kamu telah mempermalukanku berkali-kali. Jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, aku, Dong Suan Zeng, bukanlah manusia. Dong Suan Zeng sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Dia hendak membunuh Su Fang ketika dia dihentikan oleh Dong Suan Rong. Wajah Dong Suan Rong yang tampak biasa menampakkan aura gagah berani dan mendominasi yang tidak dimiliki wanita manapun. Ini bukan terserah kamu, jiwa kakekmu kini ada di tanganku. Aku hanya perlu menggunakan kemauanku dan dia akan menghilang begitu saja. Su Fang sangat marah. Konspirasi macam apa yang kamu punya? Kamu bisa mendatangiku, Su Fang. Menggunakan keluargaku sebagai sandera, tindakan yang sangat tercelah, apakah kamu tidak takut itu akan melukai hati daomu? Dong Suan Rong memandang Su Fang. Aku akan membawa jiwa kakekmu ke alam dewa Jiuxuan. Aku akan memberimu waktu suatu era. Jika kamu bisa melampaui dunia ini dan melintasi kehampaan yang kacau di luar langit untuk menemukan alam dewa Jiuxuan, itu tidak akan sulit agar kamu bisa menemukan kami. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang Dong Suan Zeng. Jika kamu menang, kakekmu akan selamat dan sehat. Jika kalah, huh, ingat, kamu punya zamannya. Setelah Anda pergi, tidak perlu menunggu lagi. Setelah mengatakan itu, Dong Suan Rong melambaikan tangannya dan Suan Guang hitam muncul. Itu berubah menjadi kapal hitam yang panjangnya seratus kaki. Dia kemudian melompat ke kapal bersama Dong Suan Zeng. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Su Fang segera menjadi gila. Dia datang ke hadapan kapal hitam itu dalam sekejap. Aura ilahi dunia Yin yang meledak dan menelan kapal hitam itu. Namun kapal hitam itu tidak dibelenggu sama sekali. Ia dengan mudah melewati aura ilahi Su Fang dan memasuki kehampaan. Mata Su Fang menjadi merah padam. Dia seperti binatang buas yang ingin memakan manusia. Tubuhnya melintas dan memasuki kehampaan. Dia mengejar kapal hitam itu. Tubuh ketuhanannya terbebas dari belenggu alam semesta. Dia bergegas keluar dari penghalang antara langit dan bumi dan muncul dalam kehampaan yang kacau di luar langit. Kapal hitam itu mengeluarkan aura pelindung yang saleh. Tria dan wanita di kapal hitam itu memandang Su Fang yang mengejar mereka. Keduanya sangat terkejut. Jelas sekali, mereka takut dengan kemampuan Su Fang yang melampaui langit dan bumi. Mata Dong Xuan Zheng bersinar dengan kejam. Dia dengan arogan memberi isyarat untuk menggorok lehernya ke arah Su Fang. Dong Xuan Rong mengendalikan kapal hitam itu dan berenang jauh ke dalam kehampaan yang kacau di luar langit. Kelihatannya lambat, namun nyatanya, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia hanyalah titik hitam di pandangan Su Fang. Kakek! Su Fang sangat cemas. Dia hendak mengejar kapal hitam itu. Namun, di bawah belenggu yang mengejutkan dari kehampaan yang kacau di luar langit, Su Fang merasa seperti manusia fana yang telah naik ke dunia abadi. Bukan saja dia tidak bisa terbang, namun tubuh dewanya pun runtuh karena tekanan. Lubang ilahi dan istana daunnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dong Xuan Zheng, Dong Xuan Rong, aku, Su Fang, bersumpah suatu hari nanti, aku akan pergi ke alam para dewa Jiuksuan dan mengubahmu dan adikmu menjadi abu. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, sulit baginya untuk bertahan lama di surga. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian, dia harus melewati penghalang antara langit dan bumi. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke roda surga Wi Yin Yang. Frustrasi. Kebencian. Ketidakberdayaannya. Segala macam rasa frustasi membuat Su Fang melupakan luka serius di tubuhnya. Dia berpikir bahwa dia sedang berdiri di puncak dunia. Dia tidak menyangka bahwa di hadapan para ahli dari surga, dia masih tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya. Tiba-tiba, suara Raja Pelangi Emas terdengar dari dunia di dalam tubuhnya. Nak, kamu tidak perlu depresi. Yang paling kamu butuhkan saat ini adalah tetap tenang. Su Fang menjawab dengan marah, itu kakekku. Dia ditangkap oleh ahli dari surga. Aku bahkan tidak bisa menjamin dia akan selamat, apalagi bereinkarnasi. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Raja Pelangi Emas berkata, Kamu bingung karena kekhawatiranmu. Pikirkanlah baik-baik, mengapa wanita itu menangkap jiwa kakekmu. Itu karena dia ingin menggunakan jiwa kakekmu sebagai umpan untuk memikatmu ke alam Dewa Jiuksuan yang mereka sebutkan sehingga dia bisa membunuhmu. Setidaknya sebelum kamu pergi ke alam para Dewa Jiuksuan, jiwa kakekmu akan aman. Su Fang menjadi sangat tenang. Itu tidak terlalu buruk. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kakekmu. Pikirkanlah, kamu belum mencapai alam transendensi, tetapi kamu memiliki beberapa kemampuan ahli alam transendensi. Dengan bakat seperti itu, bahkan jika kamu pergi ke alam Dewa Jiuksuan yang disebutkan oleh saudara kandung, kamu akan melakukannya jadilah seorang jenius yang luar biasa, apalagi di dunia ini. Jika tidak, menurut Anda mengapa sisuan Daozu akan sangat menghargai Anda? Kamu memiliki bakat yang melampaui para jenius lainnya. Kamu juga memiliki hati dan kemauan Dao yang ulet. Seberapa sulit bagimu untuk melampaui Dong Suan Zeng? Jangan lupa bahwa kamu memiliki sisuan Daozu sebagai pendukungmu sekarang. Bagaimana mungkin saudara-saudaramu tidak takut dan membunuh jiwa kakekmu tanpa ragu-ragu? Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat Su Fang menjadi tenang sepenuhnya. Raja Pelangi Emas, meskipun kamu tidak terlalu bisa diandalkan, apa yang kamu katakan masuk akal? Dari dunia kecil hingga sekarang, bukankah saya, Su Fang, telah menginjak musuh kuat satu demi satu dan menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai ketinggian saya saat ini? Dong Suan Zeng, Dong Suan Rong, kamu berani menggunakan jiwa kakekku untuk mengancamku. Kamu mendekati kematian. Tidak akan lama lagi aku akan benar-benar melampaui dunia ini dan membunuh jalan menuju alam para dewa Jiuksuan. 2528 Dalam kehampaan yang jauh dan kacau di luar langit, kapal hitam itu melaju kencang melewati kekacauan itu. Su Fang. Kemarahan Dong Suan Zeng belum meredah dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dong Suan Rong menatap kakaknya dengan tatapan keibuan dan menghela nafas dalam diam. Dong Suan Zeng berkata, Kakak, kamu masih yang pintar. Kamu menangkap jiwa keluarga Su Fang dan menggunakannya sebagai umpan untuk memikatnya ke alam ilahi Jiuksuan. Begitu dia meninggalkan alam semesta itu, akan mudah bagiku untuk melakukannya. Bunuh dia. Huff, ketika dia mencapai alam ilahi Jiuksuan, aku akan memberitahunya apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku hanya khawatir dia tidak akan mampu melampaui alam semesta itu karena kurangnya kekuatannya. Dan akan hancur bersama dengan alam semesta itu. Melihat kakaknya mengertakan gigi, Dong Suan Rong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit tapi tidak mengatakan apapun. Dong Suan Zeng melanjutkan, kita sudah jauh dari alam semesta itu sekarang. Saudari, kamu bisa langsung membunuh jiwa keluarga Su Fang. Dong Suan Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita simpan. Siapa tahu, ini mungkin berguna di masa depan. Dong Suan Zeng menganggup dan berkata, Kakak, kamu masih berhati-hati seperti sebelumnya. Ada baiknya menjaga jiwa itu. Ketika saatnya tiba, Su Fang tidak akan datang ke alam ilahi Jiuxuan. Dong Suan Rong menghela nafas dalam hatinya. Dong Suan Zeng tidak hanya salah menebak, bahkan Jin Hong Wang dan Su Fang pun salah menebak. Dong Suan Rong mengambil jiwa kakek Su Fang agar tidak digunakan sebagai umpan untuk memikat Su Fang ke alam ilahi Jiuxuan. Dia punya motif lain. Motifnya sangat sederhana. Itu sama seperti ketika si Suan Dauzu muncul sebelumnya. Itu untuk menyelamatkan Dong Suan Zeng. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin Dong Suan Rong, sebagai saudara perempuannya, tidak mengetahui seperti apa karakter Dong Suan Zeng dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya? Bakat Dong Suan Zeng sangat luar biasa. Di alam ilahi tempat mereka berasal, dia juga merupakan orang yang luar biasa. Karena itu juga ia mengembangkan karakter yang sombong dan sulit diatur. Teman Dao masa depannya sebenarnya berselingkuh dengan pria lain. Terlebih lagi, pria ini adalah seekor semut dari dunia tingkat rendah. Bagaimana Dong Suan Zeng yang arogan bisa mentolerir hal ini? Dong Suan Zeng cepat atau lambat akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan Su Fang. Lebih jauh lagi, Dong Suan Rong yakin bahwa pemenang terakhir dari pertarungan hidup dan mati ini pasti bukanlah adik laki-lakinya. Teknik budidaya dan kemampuan ilahi Dong Suan Rong sangat unik. Itu adalah teknik kultivasi tertinggi yang berhubungan dengan takdir dan rahasia surga, memungkinkan dia memiliki kemampuan untuk melihat takdir dan rahasia surga. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk melihat betapa luar biasanya Su Fang. Dia telah jauh melampaui Dong Suan Zeng. Juga, untuk dihargai oleh Dao Zushi Suan dan bahkan menempatkan sedikit kesadarannya di tubuh Su Fang, bagaimana mungkin orang jenius seperti itu bisa menjadi orang normal. Jika bukan karena kakaknya, Dong Suan Rong tidak akan menjadikan orang jenius seperti itu sebagai musuh. Oleh karena itu, Dong Suan Rong merenggut jiwa kakek Su Fang. Bukan sebagai umpan, tapi sebagai alat tawar-menawar. Pada akhirnya, hal itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa saudaranya. Su Fang, aku minta maaf karena telah menyinggungmu kali ini. Demi adikku, aku tidak punya pilihan lain. Bukan saja aku tidak sengaja mempersulit jiwa kakekmu, aku bahkan akan membantunya bereinkarnasi menjadi keluarga kaya di wilayah ilahi Jiu Suan. Pada saat itu, saya berharap dapat menyelesaikan kebencian Anda. Jika dalam suatu era, kamu tidak mampu melampaui dunia yang akan segera dihancurkan, atau jika tebakanku salah dan kamu dikalahkan oleh adik laki-lakiku, maka kakekmu tidak perlu terus ada. Memikirkan hal ini, wajah polos Dong Suan Rong menunjukkan senyuman yang mendominasi. Roda Surgawi Yin Yang Begitu Su Fang muncul, dia menyimpan yang mulia dewa bulan di dunia batinnya. Gouli bergegas keluar dari dunia batin Roda Surgawi Yin Yang. Tuan itu perkasa, kamu tidak terkalahkan, bahkan para ahli dari luar angkasa pun diusir olehmu. Orang rendahan ini sangat mengagumimu. Su Fang mengerutkan kening dan berteriak, cepat bereskan kekacauan ini. Kenapa kamu masih berbicara banyak omong kosong? Setelah pertempuran ini, Roda Surgawi Yin Yang rusak parah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menariknya hampir semuanya terbunuh. Bahkan Roda Surgawi Yin Yang pun rusak. Awalnya, siklus hidup dan mati terputus. Kali ini, Roda Surgawi Yin Yang rusak. Mungkin diperlukan setidaknya 10 juta tahun untuk terlahir kembali. Salam kepada orang suci, Su Fang. Tetua rakyat kekaisaran, Dik Su, Klan Ilahi Duan Mu, Klan Ilahi Plum, dan banyak kultifator yang telah ia rekrut semuanya maju ke depan untuk menyambutnya. Selain para ahli Overgod, yang lainnya berlutut di tanah. Su Fang memandang rendah semua orang dan kemudian memandang Mei Suerou. Energi spiritual plum Anda berguna bagi saya. Saya akan menggunakan harta, sumber daya, atau kondisi lain untuk bertukar dengan Anda. Apakah Anda bersedia melakukannya? Mata Mei Suerou bersinar terang. Dia buru-buru berkata, Saya bersedia, tetapi saya tidak menginginkan harta atau sumber daya Anda. Saya ingin. Su Fang melambaikan tangannya dan memotongnya. Katakan padaku kondisimu nanti. Ya. Mei Suerou sangat bersemangat hingga dia merasa sedikit pusing. Kemudian, Su Fang melihat ke arah ahli dari klan dewa plum dan klan dewa duanmu dan berkata, Karena saya telah mengambil energi spiritual plum Mei Suerou, saya tidak akan membiarkan dia diganggu. Apakah Anda keberatan? Keberatan. Terlepas dari apakah itu klan dewa plum atau klan dewa duanmu, beraninya mereka menolak Su Fang. Nasib orang-orang ki dan klan Yi sudah jelas. Klan Luo Ilahi dan klan ilahi duanmu tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka pada Su Fang. Pakar Mun Tirk, Mun Tirk, telah menjadi budak Su Fang. Beraninya mereka mengajukan keberatan. Seorang ahli dari klan dewa plum buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, merupakan keberuntungan besar bagi Mei Suerou untuk dipilih oleh orang suci. Ini juga merupakan kehormatan besar bagi klan kami. Kami sangat bersyukur, bagaimana kami bisa memiliki keberatan kepada orang suci Su Fang. Su Fang mengangkat alisnya. Dia tertarik pada energi spiritual plum Mei Suerou, bukan dia. Pakar dari klan dewa plum itu jelas salah paham. Namun, Su Fang tidak berniat menjelaskan apa yang perlu dijelaskan kepada semut-semut ini. Orang suci membantu duanmu Renji bereinkarnasi. Semua orang di klan ilahi duanmu sangat berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar. Bagaimana kita bisa keberatan terhadap orang suci? Orang suci dengan murah hati mengabaikan permusuhan masa lalu kami dan membantu klan kami. Kami bersedia melayani orang suci seperti anjing dan kuda. Belum lagi wanita ini tidak ada hubungannya dengan klan ilahi duanmu. Bahkan jika orang suci ingin mengambil alih kepala kami, kami tidak akan keberatan. Para overgod dari klan ilahi duanmu juga berbicara satu demi satu. Mereka semua tampak sangat bersyukur. Su Fang kemudian melihat ke arah Diksu. Pangeran Diksu, apakah kamu mempunyai keberatan? Di bawah tatapan dingin Su Fang, Diksu gemetar. Saat Su Fang dan Dong Suan Zheng bertarung, Diksu masih sombong, membayangkan Su Fang akan dibunuh oleh Dong Suan Zheng. Namun, akibatnya Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong hampir lolos dari alam semesta ini. Para pembudidaya dari seluruh alam semesta seperti katak di dasar sumur. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka terjebak di dalam sumur sempit. Mereka tidak pantas mengetahui bahwa ada dunia yang lebih luas di balik langit. Sejak pertempuran dua dunia, Luosu Transcendent, yang datang dari luar angkasa, telah muncul. Baru pada saat itulah para kultifator dari seluruh alam semesta mengetahui beberapa hal di luar langit. Di mata banyak kultifator, di luar langit sangatlah misterius dan berbahaya. Mereka yang datang dari luar angkasa secara alami adalah ahli yang tiada taranya seperti Luosu. Bahkan Diksu pun tidak terkecuali. Diksu mengira bahwa Dongsuan Zheng dan Dongsuan Rong, yang datang dari luar angkasa, pastinya adalah ahli tak tertandingi yang melampaui penguasa, meskipun mereka tidak sekuat Luosu. Sufang bisa mengusir dua ahli dari luar angkasa. Seberapa kuat dia? Diksu awalnya bangga dengan identitas, bakat, dan kekuatannya. Namun, saat ini, tidak ada kesombongan di hatinya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat pada Sufang. Memikirkan bagaimana dia menargetkan Mei Suero dan Sufang sebelumnya, jiwa Diksu gemetar. Dia takut Sufang akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Di bawah tatapan tajam Sufang, kaki Diksu menjadi lunak, dan dia berlutut di udara. Saya buta karena telah menyinggung orang suci Sufang dan Nona Mei. Tolong hukum saya, orang suci. Tetua rakyat kekaisaran juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Orang suci, mohon maafkan dia kali ini karena dia masih muda dan bodoh serta disukai oleh Tuan Diksuan. Saat menyebut Diksuan, Sufang teringat bahwa dia pernah berhutang budi pada Diksuan di masa lalu. Selain itu, jiwa kakeknya telah diambil, dan dia merasa sedikit frustrasi. Dia tidak ingin terus berdebat, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Karena Diksuan, aku akan melepaskanmu kali ini. Diksu dan sesepuh kekaisaran menghela nafas lega seolah-olah mereka telah diampuni. Melihat adegan ini, Mei Suero terkejut dan menghela nafas dalam hatinya. Di hadapan kekuatan yang kuat, semua kekuatan tidak ada gunanya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kata-katanya adalah hukum dunia, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Ini pria sejati. Tatapan Mei Suero terhadap Sufang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang lebih besar. Sufang berkata kepada Gouli, Gouli, jaga dirimu dalam sembilan kata. Jika ada kesempatan, aku akan kembali ke sembilan kata. Jangan mengecewakanku. Iya pak. Jawab Gouli sambil berlutut. Sufang melepaskan aura ilahi yang menyelimuti Mei Suero. Kemudian, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari sembilan kata. Semua orang merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah disingkirkan dari hati mereka, dan tubuh mereka langsung menjadi lebih rileks. Mereka kemudian meninggalkan roda surgawi Yin Yang. Sufang mengambil Mei Suero dan menggunakan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi untuk meninggalkan sembilan kata dan kembali ke alam. Dia memproyeksikan kemampuannya pada kesempurnaan luar biasa dan langsung merasakan ruang waktu dari alam dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita istirahat sebentar dan memulihkan kondisi puncak kita. Lalu, kita akan bergabung dengan Mei Lingqi dan mencoba membentuk yang meridian. Sufang menemukan dunia besar dan menyerap Mei Suero ke dalam dunia di dalam tubuhnya. Kemudian, aura ilahi dunia Yin yang melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk aura ilahi pelindung Transcendent yang menembus kehampaan. Ketika Sufang muncul kembali, dia telah tiba di alam dewa. Ini adalah alam dewa yang dikendalikan oleh Dao Deviant Alliance. Ada lebih dari seribu dunia kecil di alam dewa. Berbeda dengan alam dewa lainnya, alam dewa ini dipenuhi dengan vitalitas yang melimpah. Tidak ada kehancuran atau keheningan mematikan yang disebabkan oleh pergolakan dunia. Namun, Sufang dapat merasakan bahwa kekuatan hidup mengandung aura kematian yang jahat. Hal ini disebabkan oleh perubahan alam dunia pada mutasi dunia yang ketujuh. Gejolak dunia bukan hanya perubahan di permukaan saja. Seluruh Dao Surgawi telah rusak, dan hukum Dao Surgawi juga telah berubah. Semua bentuk kehidupan di alam dewa ini telah bertentangan dengan Dao Surgawi. Mereka telah berpindah dari kematian ke kehidupan, dan mereka telah menjadi dunia yang dikendalikan oleh kehendak dewa jahat. Vitalitas tersebut sebenarnya mengandung aura jahat kematian. Semua pembudidaya, goblin besar, dan bentuk kehidupan lainnya di alam dewa, termasuk tanaman, telah melawan Dao Surgawi dan terlahir kembali. Jika bentuk kehidupan lain memasuki alam dewa ini, mereka pada akhirnya akan berasimilasi dengan alam dan kehilangan kesadaran diri. Mereka akan menjadi eksistensi seperti Dao Devian. Tidak banyak waktu tersisa sebelum alam semesta sepenuhnya dilahap oleh dewa jahat. Saya harus bergegas dan memasuki Istana Advent, menyelamatkan kakak senior, dan kemudian memasuki Gunung Surgawi yang agung. 2529. Su Fang tiba di dunia kecil dalam sekejap. Ia menemukan sekelompok gunung di tengah lahan basah dan mendarat di puncak gunung yang tinggi. Dengan begitu banyak ahli dan kekuatannya sendiri, Su Fang tidak takut bahkan jika aliansi penentang Dao mengirim yang mulia kaisar. Belum lagi kaisar agung dari aliansi penentang Dao dan bahkan ketua aliansi penentang Dao telah ketakutan setelah pertempuran di Sungai Dua Alam. Jadi, jika mereka tahu Su Fang ada di sini, mereka bahkan tidak akan bisa menghindarinya. Bagaimana mungkin mereka berani datang ke sini dan menyerahkan nyawa mereka? Su Fang kemudian membuat formasi di puncak gunung dan duduk bersila di dalam formasi. Aku akan menyembuhkan lukaku dulu. Lalu, aku akan menggunakan plung spirit Ki Mei Suero untuk menerobos yang meridian ke-77. Su Fang mengambil keputusan dan mengeluarkan kereta semesta. Setelah mengaktifkan artefak waktu tertinggi ini, Su Fang terbang ke kursi dan duduk bersila. Lalu, dia mengeluarkan pil emas seukuran buah kenari dengan tangan kanannya. Pil itu mengeluarkan aroma aneh dan dipenuhi aura Dao Agung. Itu ditutupi dengan tanda surgawi misterius yang terjalin membentuk gunung alami. Itu adalah gunung surgawi yang agung. Itu bukanlah pil biasa. Itu adalah pil pencair gunung. Su Fang telah menjarah pil pencair gunung dari pagoda pil ketika dia berada di Aula Poros Surgawi Yuan Tiamong. Di Yuan telah berupaya keras untuk menyempurnakan pil ini. Itu dibuat dengan item spiritual penciptaan yang tak terhitung jumlahnya, aura gunung surgawi yang agung, dan esensi darah di Yuan. Itu dibuat khusus untuk di Yuan. Di Yuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Pil yang dia minta untuk disempurnakan oleh Master Alkimia klan ilahi Duanmu untuknya akhirnya bermanfaat bagi Su Fang. Sekarang kita kekurangan sumber daya, pil pencair gunung ini akan berguna. Meskipun Su Fang hanyalah dewa utama yang lebih rendah, sangat sulit baginya untuk berkembang karena dia mengembangkan alam semestanya sendiri. Alasan utamanya adalah alam semesta di tubuhnya terlalu luas. Tidak peduli seberapa kuat sumber dayanya, itu hanyalah setetes air baginya. Su Fang memperkirakan bahwa agar langit, bumi, dan alam semesta mencapai tahap penyelesaian akhir, dia tidak hanya perlu memiliki 99 meridian yang, dia juga perlu melahap sejumlah besar energi. Mengenai berapa biayanya, Su Fang tidak berani membayangkannya. Alam semesta miliknya berada pada level yang sama dengan alam semesta ini. Bahkan jika dia melahap alam semesta ini, alam semesta di dalam tubuhnya akan mampu menampung semuanya. Objek dan sumber daya roh biasa tidak lagi berguna bagi Su Fang. Hanya sumber daya budidaya yang digunakan oleh Kaisar Realm Masters yang berguna baginya. Su Fang tidak memiliki banyak sumber daya seperti itu. Untuk pulih secepat mungkin, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pil Mountain Fusion. Setelah menelan Mountain Melting Pellet, dia membuat segel tangan dengan Su Fang. Daging, urat, dan tulang di dalam tubuh dewanya runtuh dalam hitungan detik, berubah menjadi kondisi musim semi dunia bawah langit biru, yang melonjak di dalam tubuhnya dengan kekuatan reinkarnasi Dao Surgawi. Pil Mountain Fusion dengan cepat melelek ke dalam darah dan dengan cepat dikirim ke setiap sudut tubuh dewanya. Seperti yang diharapkan dari pil tertinggi yang disempurnakan oleh klan ilahi Duan Mu selama ratusan ribu tahun. Saat energi pil tersebut dengan cepat diserap oleh Su Fang, energi tersebut berubah menjadi kidara kehidupan dan energi agung, yang dengan cepat diserap oleh tubuhnya dan pohon dunia. Tenaga hidup dan energi yang dikonsumsi Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Membelanjakan Gambar ilusi gunung surgawi yang agung muncul di tubuh Su Fang. Ini karena pil penggabungan gunung telah menyatu dengan aura gunung surgawi, dan pil penggabungan gunung secara khusus disempurnakan untuk di Yuan. Su Fang tidak memiliki garis keturunan rakyat kekaisaran, jadi pil penggabungan gunung menolaknya, menyebabkan aura gunung langit surgawi bocor keluar dari tubuhnya dan membentuk gambaran ilusi. Namun, langit, bumi, dan alam semesta Su Fang berisi segala sesuatu di dunia. Aura gunung surgawi juga ditelan oleh dunia di dalam tubuhnya, terus-menerus diserap oleh dunia dan diubah menjadi kekuatan dunia yinyang. Sekitar 2000 tahun berlalu di kereta semesta, Su Fang tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya yang dulu. Kehidupan yang telah hilang sekarang telah pulih sepenuhnya, dan dia telah berubah menjadi seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun lagi. Artinya hidupnya telah mencapai kondisi puncaknya kembali. Kekuatan dunia yinyang yang dia konsumsi di Istana Dao Langit dan Bumi tidak hanya telah pulih sepenuhnya, tetapi dia juga telah meningkat secara signifikan. Meskipun dia masih jauh dari mencapai puncak level penguasa tingkat rendah, ada peningkatan yang sangat jelas dibandingkan sebelumnya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Su Fang mengungkapkan senyuman dan ekspresi santai di wajahnya. Selanjutnya, Su Fang tidak terburu-buru mengintegrasikan plum spirit Kim Mei Suerou. Sebaliknya, dia mengeluarkan mutiara merah tua. Mutiara ini bukanlah pil. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang telah disempurnakan Su Fang dengan melahap proyeksi matahari darah dengan cermin suci asal selama pertempuran besar antara dua alam. Ada total tiga mutiara. Selama pertempuran besar, Su Fang telah mengintegrasikan keduanya. Kemudian, dia memberikan sebagian dari yang ketiga kepada Kaisar Kuil untuk membantunya memulihkan kemampuannya. Sekarang, dia hanya punya sedikit yang tersisa. Bagi Su Fang, menerobos yang meridian adalah masalah besar. Dia harus membuat persiapan yang matang. Dia berencana menggunakan sisa mutiara merah, bersama dengan benda dan pil spiritual lainnya, untuk mengolah transformasi 9 yang 9 dan mengolah meridian ke 77. Kemudian, dia akan menggunakan plum spirit ki sebagai katalis untuk kelahiran yang meridian. Waktu berlalu seperti pesawat ulang-alik dalam kekuatan waktu ilahi mobil keabadian. Ketika Su Fang telah menelan mutiara merah tua, serta sejumlah besar pil dan benda spiritual, dan ketika yang meridian ke 77 akan segera lahir, Su Fang mengakhiri kultivasinya dan melompat keluar dari mobil keabadian. Bagian luar mobil keabadian tidak berubah sama sekali sejak sebelum Su Fang memasukinya. Waktu sepertinya telah berhenti. Ini adalah kekuatan-kekuatan ilahi waktu tertinggi dari mobil keabadian. Kemudian, Su Fang melepaskan Mei Suerou dari dunia batinnya. Su Fang menatap Mei Suerou. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa plum spirit kimu sangat berguna bagiku. Jika kamu punya syarat apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Harta sihir, sumber daya, atau syarat lainnya. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan memuaskan Anda. Mei Suerou memandang Su Fang dengan berani. Apakah begitu? Su Fang mengangguk. Saya harus bisa memenuhi syarat apapun yang dapat Anda pikirkan di berbagai dunia. Mata Mei Suerou bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak menginginkan harta atau sumber daya ajaib Anda. Saya hanya memiliki satu syarat, dan itu adalah menjadi pendamping Dao Anda. Su Fang terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku sudah memiliki Dao Companion. Terlebih lagi, aku tidak punya niat lain terhadapmu. Kondisi ini tidak akan berhasil. Kamu bisa mengubahnya. Suara mengejek Raja Pelangi Emas datang dari dunia batinnya. Su Fang, apakah kamu laki-laki atau bukan? Wanita cantik luar biasa itu telah berinisiatif untuk memelukmu, dan kamu sebenarnya menolaknya. Orang ini awalnya adalah seorang pencuri. Setelah kelahirannya kembali, karakternya masih belum berubah. Su Fang tanpa basa-basi menyegel pohon pembangun, sehingga menyulitkan transmisi suara Raja Pelangi Emas. Mei Su Ero menggigit bibirnya dan berkata, Mungkinkah kamu tidak menyukai kecantikanku? Su Fang berkata, Kecantikanmu sungguh luar biasa indahnya. Kamu tidak kalah dengan sahabat Daoku, Su Hansin. Namun, aku, Su Fang, jelas bukan orang yang penuh nafsu. Cukup bagiku untuk memiliki Su Hansin dalam hidup ini. Mei Su Ero terdiam. Setelah sekian lama, Mei Su Ero mengangkat kepalanya dan menatap Su Fang. Saya tidak menginginkan sumber daya atau harta Anda, dan saya tidak memiliki harapan berlebihan untuk menjadi pendamping Dao Anda. Anda hanya ingin saya berada di sisi Anda dan menjadi pelayan Anda. Kondisi ini seharusnya tidak mempersulit Anda. Kanan. Tanpa diduga, Su Fang masih menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus mengubahnya lagi. Lelucon yang luar biasa. Dengan kecantikan luar biasa di sisinya, bagaimana dia menjelaskannya kepada Su Hansin ketika dia kembali. Mata Mei Su Ero menjadi berkabut. Apakah aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanmu? Tidak akan lama lagi seluruh alam semesta mengetahui bahwa aku adalah wanitamu. Jika aku meninggalkan sisimu, aliansi penentang Dao Teng. Tidak akan membiarkanku pergi. Lagi pula, siapa yang berani menginginkanku di masa depan? Saya pasti akan sendirian di masa depan. Ibuku sudah meninggal, dan aku tidak akan memiliki saudara lagi di masa depan. Saat dia berbicara, Mei Su Ero mulai terisak. Dia tampak seperti bunga pir yang bermandikan hujan, dan dia terlihat sangat sedih. Kepala Su Fang mulai terasa sakit. Kali ini, dia secara tidak sengaja mendapat masalah lagi. Terlebih lagi, ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan atau kekuatan apapun. Setelah merenung dalam waktu yang lama Su Fang mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak memahami pikiranmu? Su Fang tidak pernah diancam oleh siapapun, begitu pula Anda. Aku akan mengambil energi roh pelumu. Sebagai gantinya, aku bisa menjagamu di sisiku. Namun, kamu tidak akan menjadi selirku, tapi bawahanku. Mei Su Ero terkejut dan senang. Terima kasih, Putra Suci Su Fang. Tidak, terima kasih, Guru. Su Fang melanjutkan, saya akan memberi Anda sumber daya dan melindungi keselamatan Anda. Namun, tujuan Anda pada akhirnya akan bergantung pada nasib Anda. Tidak ada yang bisa memberikan itu kepada Anda. Ingat kata-kataku, Nona, apapun yang terjadi, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Jika Anda tidak bisa berdiri sendiri, Anda tidak bisa bergantung pada orang lain. Hati Mei Su Ero bergetar. Dia diam-diam mengingat kata-kata Su Fang di dalam hatinya. Setelah itu, Su Fang bertanya tentang energi roh pelum secara detail. Setelah merenung sebentar, dia mulai menyerap energi roh pelum Mei Su Ero. Sebenarnya sangat sederhana. Itu seperti budidaya ganda Yin Yang. Su Fang memasuki tubuh Mei Su Ero dengan Yang Ki-nya dan menyatukannya dengan energinya. Melalui budidaya ganda Yin Yang, dia menarik energi roh pelum ke dalam tubuhnya sendiri. Keduanya duduk bersila saling berhadapan. Setelah Mei Su Ero mengaktifkan esensi ilahinya, Su Fang melepaskan Yang Ki dan memasuki tubuhnya. Tidak lama setelah kondisi budidaya ganda Yin Yang ini, energi khusus yang mengandung aura iblis lemah melonjak keluar dari tubuh Mei Su Ero. Itu langsung memasuki tubuh Su Fang dan diserap oleh Yang Meridian Su Fang. Bas dengungan-dengungan. Istana langit dan bumi dao tiba-tiba bergetar. Itu adalah meridian Yang diserang. Itu akan mengembun menjadi Yang Meridian. Yang Meridian ke-77 akan segera lahir dengan sukses. Ini adalah kejutan besar seperti yang diharapkan. Dipenuhi dengan kegembiraan, Su Fang mengaktifkan transformasi Sembilan Yang Sembilan dengan sekuat tenaga. Semua energi mulai menyerang Yang Meridian yang akan segera lahir. Bas dengungan-dengungan. Serangan terhadap Yang Meridian menyebabkan Istana Dao Langit dan bumi berguncang. Seolah-olah alam semesta terbakar dengan dahsyatnya. Su Fang tidak ragu untuk mengaktifkan alam suci asal. Dia menyerap Yin Qi yang dingin dari dalam dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, menyebabkan Yang Qi-nya menjadi lebih mendalam. Kultivasi saya telah mencapai momen kritis. Keluarlah dari formasi susunan. Su Fang memindahkan Mei Su E-ro keluar dari formasi susunan. Meskipun budidaya Gandayin yang kali ini singkat, ini adalah kesempatan bagi Mei Su E-ro. Dia perlu segera mengolah dan mencerna Yang Qi milik Su Fang. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya ribuan serangan, Istana Dao Langit dan bumi Su Fang meletus dengan keributan besar. Membelanjakan Api yang murni dengan aura terbakar dan meledak menyapu 76 Yang Meridian dan bergegas ke Yang Meridian ke-77 yang sedang diserang. Dengan baik, Yang Meridian tiba-tiba bergetar dan Yang Suan Guang yang murni mekar. Segera, nyala api padam dan Meridian berubah menjadi Yang Meridian seperti batu giok. 2.530 Su Fang sangat gembira karena dia akhirnya berhasil memadatkan Meridian Yang. Meridian Yang adalah sumber kekuatan Su Fang. Kelahiran Meridian yang tambahan berarti kecepatan dan kekuatan kultifasi Su Fang telah mengalami transformasi besar. Saya tidak jauh dari jumlah Meridian Yang. Ketika saya mengolah 81 Meridian Yang, itu akan menjadi saat ketika alam semesta langit dan bumi saya mencapai kesempurnaan dan saya akan benar-benar melampaui alam semesta ini. Selain kegembiraannya, kelahiran Meridian yang juga membuat Su Fang sangat percaya diri. Tujuannya saat ini tidak lagi terbatas pada puncak alam semesta ini. Dulu, dia seperti katak di dasar sumur. Sejak dia melihat pemandangan di luar sumur, tujuannya adalah untuk benar-benar melompat keluar dari sumur sempit ini dan pergi ke dunia yang lebih luas. Itu bukan hanya karena ambisinya. Jiwa kakeknya telah jatuh ke tangan Dong Suan Rong. Su Fang harus pergi ke alam ilahi Jiu Suan apapun yang terjadi untuk menyelamatkan kakeknya. Tiba-tiba gelombang. Keributan datang dari cermin suci asal di istana daul langit dan bumi di tubuhnya. Gelombang ki yang sangat dingin melonjak. Kemudian, suara samar Suan Zen terdengar, Su Fang, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menghasilkan yang Meridian lain begitu cepat. Sekarang kamu memiliki 77 yang Meridian, itu berarti kamu tidak jauh dari lingkaran besar transformasi 9 matahari. Kakak senior. Roh yang Su Fang memasuki istana daul langit dan bumi dan berkata dengan hormat. Pada saat ini, dia juga seorang ahli tiada taraf yang berdiri di puncak alam semesta. Namun, apapun yang terjadi, dia selalu menjaga rasa hormatnya pada Suan Zen. Suan Zen menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ratus ribu tahun, bocah kecil dari dunia fana itu kini telah mencapai puncak dao budidaya. Bahkan aku tidak dapat mengejarnya. Menerima pujian Suan Zen, Su Fang merasa senang. Ini semua berkat bimbingan kakak senior. Kemudian, Su Fang bertanya, kakak senior, saya akan memasuki istana dewa Advent untuk menyelamatkanmu. Ceritakan tentang istana dewa Advent dulu. Baiklah. Suan Zen terdiam beberapa saat, lalu perlahan menjelaskan kepada Su Fang. Istana Advent ilahi terlihat seperti istana yang sangat besar, namun sebenarnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Sekarang tampaknya istana ilahi Advent seharusnya berasal dari Gunung Langit Agung, dan namanya jelas bukan istana ilahi Advent. Su Fang diam-diam mengangguk. Asal-usul nama istana Advent karena pada saat kemunculannya, terdengar suara gema jalan langit yang menyerukan, Advent. Keturunan adalah nama dewa jahat. Suara dao surgawi yang meneriakan, turun, kemungkinan besar berasal dari penguasa penciptaan surgawi. Alasan dia meneriakan kata, Advent, jelas bukan karena nama istananya adalah Advent, tapi karena dia memanggil nama dewa jahat. Su Wan Zen melanjutkan, dari luar hingga ke dalam istana Advent ilahi, ada bahaya di mana-mana. Saat itu, ketika saya dikejar oleh orang Ji, saya panik dan secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam istana Advent ilahi. Saya sangat beruntung bisa bertahan hidup. Setelah itu, Su Wan Zen memberitahu Su Fan Yi tentang bahaya istana dewa Advent. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, hanya ada sedikit orang di alam semesta yang dapat mengancam hidupnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa menggunakan kemampuan transendensinya untuk melarikan diri. Namun, Su Fang tidak berani gegabuh terhadap istana Advent ilahi yang datang dari gunung surgawi. Bahkan seorang ahli transendensi sejati tidak akan mampu mengguncang gunung surgawi yang agung. Su Fang mengingat setiap kata yang diucapkan Su Wan Zen tentang bahaya di hatinya. Di tengah bahaya besar, seringkali ada peluang dan peluang yang sama besarnya. Istana Advent ilahi juga sama. Su Wan Zen mampu memperoleh sisi yin ekstrim dari cermin suci asal di Istana Ilahi Advent, serta teknik penyusutan nasib yang tertinggi. Tentu saja, ada peluang besar di dalamnya. Namun, Su Fang tidak tertarik. Mengapa demikian? Su Fang tidak kekurangan harta Dharma apapun sekarang. Dia memiliki transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan nasib, pengurayan ramalan surga, dan teknik serta kemampuan menantang surga lainnya. Tentu saja, dia tidak akan menginginkan hal lain. Su Wan Zen memahami pikiran Su Fang dan tersenyum tipis. Mengapa? Penglihatanmu sekarang menjadi begitu tinggi sehingga bahkan harta Dharma yang melampaui artefak penciptaan ilahi tidak dapat menarik perhatianmu. Su Fang terkejut dan gembira. Matanya berbinar. Kakak senior, maksudmu ada harta Dharma yang melampaui artefak penciptaan ilahi di Istana Advent ilahi? Saya hanya menebak-nebak. Saat saya pertama kali memasuki Istana Advent ilahi, tingkat kultivasi saya masih sangat rendah. Ada beberapa tempat yang tidak bisa saya jangkau sama sekali. Aura yang dikeluarkan saja sudah cukup untuk mengejutkan saya sampai mati. Namun, aku menduga karena Istana Advent berasal dari Gunung Surgawi, pasti ada harta Dharma di dalamnya. Pasti ada banyak benda spiritual yang sulit ditemukan di segudang langit dan alam. Juga, di sana pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam Advent Divine Palace. Su Wan Zen berbicara tanpa lelah, menyebabkan jantung Su Fang berdebar kencang. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan level kultivasinya sekarang. Dia membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan, dan yang dia kekurangan sekarang adalah waktu. Entah itu untuk menyelamatkan Su Wan Zen, atau untuk menemukan harta Dharma yang melampaui artefak penciptaan ilahi di Istana Advent ilahi, atau benda spiritual yang dapat membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat, sangat penting baginya untuk memasuki Istana Advent ilahi. Kemudian, Su Wan Zen menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Dia membentuk model gambaran mental tentang apa yang dia ketahui tentang lingkungan eksterior dan interior Advent Divine Palace dan memproyeksikannya ke dalam pikiran Su Fang. Su Fang, aku akan menunggumu di Istana Advent ilahi. Su Wan Zen hendak mengakhiri pertukaran ini. Su Fang tiba-tiba bertanya, Kakak senior, tahukah kamu asal-muasal teknik penyusutan kehidupan rahasia surga? Su Wan Zen terkejut, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga adalah kemampuan ilahi yang saya peroleh di Istana Advent ilahi. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa itu adalah metode penanaman mental biasa untuk mengembangkan hati Dao. Pada akhirnya, ketika saya senggang, saya mempelajarinya dan menyadari bahwa itu luar biasa. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga secara alami diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Kejadian. Mengapa kamu bertanya? Su Fang memberitahu Su Wan Zen tentang pertemuannya dengan saudara kandung Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong, serta penguasaan Dong Suan Rong atas teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan solusi penurunan kehidupan surga. Sebenarnya ada hal seperti itu. Su Wan Zen juga sangat terkejut. Kemudian, dia berkata perlahan, tampaknya teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Kejadian, tetapi diperoleh dari dunia luar. Dengan kekuatannya yang tertinggi, tentu saja mudah baginya untuk pergi ke dunia luar. Saya tidak menyangka teknik penyusutan kehidupan rahasia surga begitu luar biasa. Su Fang berkata, Menurutku, di wilayah ilahi Jiuksuan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan solusi penurunan kehidupan surga juga merupakan kemampuan ilahi tertinggi. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa di Istana Advent Ilahi, pasti ada harta karun dan kemampuan ilahi lainnya yang datang dari dunia luar. Itu benar. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke Istana Advent Ilahi ini, Anda tidak perlu terburu-buru menyelamatkan saya. Pertama, carilah harta karun, metode budidaya, atau kemampuan ilahi. Dengan ini, Anda akan mempunyai sarana untuk melawan para ahli dari dunia luar di masa depan. Setelah mengakhiri percakapan dengan Su Wanzhen, Su Fang terus mengembangkan sembilan yang sembilan perubahan untuk memulihkan yang ki yang dikonsumsi oleh kelahiran yang meridian. Konsumsinya sangat mengejutkan, terutama karena seiring dengan bertambahnya jumlah yang meridian, Istana Daul Langit dan Bumi menjadi lebih luas. Setiap kali yang meridian lahir, konsumsinya akan semakin mengejutkan. Setidaknya diperlukan beberapa ratus tahun untuk pulih. Namun, beberapa ratus tahun hanyalah satu jentikan jari bagi seorang kultifator setingkat Su Fang. Di saat yang sama, Su Fang juga mulai menangani beberapa hal yang tertinggal, terutama Monyet Iblis. Awalnya, Monyet Iblis hanya tersisa dengan sisa kesadaran yang dibawa Su Fang dari dunia luar ke dunia segudang. Kemudian, dengan menggunakan darahnya sendiri dan kesadaran Monyet Iblis sebagai kesadarannya, dia menciptakan roh darah abadi. Yang mengejutkan Su Fang, Monyet Iblis justru memberontak dan hampir membunuh Luo. Monyet Iblis itu sangat jahat. Ia bisa terus-menerus melahap kehidupan dan darah agar cepat menjadi kuat. Selain itu, tidak ada hambatan dan belenggu yang akan dihadapi oleh para petani. Su Fang tidak tega membunuhnya, jadi dia menyegelnya di dunia batinnya untuk melemahkan karakternya. Baru sekarang dia mulai menghadapinya. Menyapu Monyet Iblis dari dunia batinnya, Monyet Iblis memamerkan giginya pada Su Fang dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan hati. Itu terlihat sangat jahat dan kejam. Jika tidak disegel oleh Su Fang, ia mungkin akan menerkam dan melahap Su Fang. Hah! Su Fang mendengus dingin dan mengaktifkan belenggu di bukaan ilahi Monyet Iblis. Monyet Iblis mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan kilatan mematikan di matanya menghilang. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Monyet Iblis, kamu hanyalah sisa kesadaran. Kesadaranmu belum lengkap. Aku membesarkanmu sedemikian rupa, tetapi kamu mengkhianatiku setelah aku binasa. Sekarang, saya akan memberi anda dua pilihan. Entah kamu tunduk kepadaku dengan sepenuh hati, atau aku akan menekanmu. Monyet Iblis mengeluarkan raungan ganas lainnya. Su Fang melambaikan tangannya dan roh esensi yang terbelenggu keluar dari telapak tangannya. Itu adalah roh esensi yang disimpan Su Fang setelah membunuh Dewa Api Surgawi. Meskipun roh esensi Dewa Api Surgawi terbelenggu, kesadarannya masih ada. Dia segera memohon belas kasihan pada Su Fang, Su Fang, lepaskan aku. Aku bersedia menjadi budakmu dan melayanimu selamanya. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, jadilah budakku. Anda tidak lagi memiliki hak itu. Lihatlah siapa ini. Ini, ini adalah Monyet Iblis yang pernah aku sempurnakan. Sekilas roh esensi Api Surgawi mengenali Monyet Iblis dan segera berseru. Api Surgawi, aku bersumpah akan membunuhmu. Mata Monyet Iblis memuntahkan api jahat dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Aku mengasuhmu dan membantumu memenuhi keinginanmu. Jika kamu masih menolak untuk tunduk, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan menekanmu. Su Fang berteriak dengan dominan saat dia melepaskan belenggu Monyet Iblis. Monyet Iblis yang sudah bebas itu meraung dengan marah sambil menghisap roh esensi Dewa Api Surgawi ke dalam lubang dewanya. Pikiran kekerasan dan jahat segera menenggelamkan Dewa Api Surgawi. Setelah Monyet Iblis benar-benar melahap roh esensi Dewa Api Surgawi, ia tidak lagi memandang Su Fang dengan ganas. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sikap tunduk. Ia berlutut di depan Su Fang, Tuan. Hanya pada saat itulah Su Fang benar-benar menaklukkan Monyet Iblis. Monyet Iblis bertahan sampai sekarang karena obsesinya untuk membunuh Dewa Api Surgawi. Sekarang, Su Fang telah memenuhi keinginannya dan menghilangkan obsesinya. Sejak saat itu, ia sepenuhnya setia kepada Su Fang. Su Fang berencana memupuknya menjadi Dewa Kematian yang kuat. Melalui pembantaian terus-menerus, ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pergilah, bunuh semua penentang dao di dunia ilahi ini. Su Fang mengirimkan suara penuh dengan niat membunuh kepada Monyet Iblis. Ya Tuan.